9 Star Hegemon Body Arts Season 84 Bab 831 Pencari Kematian Rune berwarna darah di udara menghilang dan tekanan mengerikan lenyap. Adegan neraka di bumi juga diam-diam memudar, dan dunia kembali tenang. Tanah telah hancur dan hancur tak bisa dipercaya. Di udara, dua sosok melayang bersebelahan. Pedang Longchen ditusuk melalui dada Leng Yuyan. Darah menetes dari ujung pedang, dan setiap tetes mendarat di tanah, menjadi bunga merah tua. Sebelumnya, kamu sengaja menyembunyikan kekuatan ledakan kuatmu. Leng Yuyan melihat pedang yang menusuk dadanya, dan kilatan pemahaman muncul di matanya. Dia telah disesatkan oleh Longchen. Ketika Longchen bertarung dengannya, dia telah menekannya dalam hal kecepatan. Dia merasa bahwa dia telah melihat melalui gaya serangannya. Tapi dia salah. Longchen tidak menahan diri saat bertarung sebelumnya. Tapi satu-satunya hal yang tidak dia ungkapkan adalah keunggulan terbesar Lightning Body Blink, kecepatan ledakannya. Sebenarnya, dalam hal level, Lightning Body Blink mungkin jauh dari langkah hantu Neterward Leng Yuyan. Jika dia belum mempelajari fondasi Neterward Ghost Step, tidak akan ada cara baginya untuk mengikutinya begitu lama. Hanya ada satu aspek di mana Lightning Body Blink dapat melampaui langkah hantu Neterward, dan itu adalah ledakan kecepatan yang instan. Langkah hantu Neterward membutuhkan peningkatan kecepatan secara bertahap, tetapi Lightning Body Blink dapat melakukannya secara instan. Kedip dalam nama teknik yang dimaksud secara instan mencapai kecepatan puncak. Orang lain tidak akan memiliki kecepatan Longchen bahkan jika mereka mengembangkan Lightning Body Blink. Itu karena kekuatan guntur Longchen berasal dari kesengsaraan surgawi, jadi itu sangat kuat. Sebelumnya, melawan Leng Yuyan, dia berada dalam bahaya beberapa kali, dan dia rela menderita cedera daripada mengungkapkan kecepatan ledakan itu. Itu untuk menunggu kesempatan. Dan kesempatan itu telah datang. Semua peluang diciptakan, dan selalu diserahkan kepada mereka yang siap. Kesempatan ini telah diraih oleh Longchen. Pedangnya telah menembus dada Leng Yuyan. Selama dia menginginkannya, Yuan spiritualnya akan meletus, dan Leng Yuyan akan langsung menjadi kecantikan yang jatuh. Hidup dan kematiannya ada di tangannya. Kamu sangat kuat, saya tidak punya pilihan selain menggunakan skema. Meskipun saya biasanya tidak suka menggunakan skema untuk menyelesaikan masalah, ketika bela diri tidak dapat menangani banyak hal, saya hanya dapat mengandalkan beberapa kecerdasan untuk menebusnya, kata Longchen. Leng Yuyan terlalu kuat, begitu kuat sehingga menakutkan. Dia seperti Dewi Kematian tanpa titik lemah. Sebenarnya, menggunakan gerakan ini untuk membunuhnya membuat Longchen sedikit malu. Mata safir Leng Yuyan menatap mata Longchen. Dia sepertinya telah melihat melalui hatinya dan benar-benar tersenyum. Anda tidak perlu merasa malu. Kamu harus bangga. Ini pertama kalinya saya cedera sejak saya berusia lima tahun. Para jenius jalan rusak yang telah jatuh ke tanganku sudah cukup untuk membentuk gunung besar. Selama bertahun-tahun ini, kau lah yang memiliki kesempatan terbesar untuk membunuhku. Selamat iya. Leng Yuyan selalu tanpa emosi, tetapi sekarang tiba-tiba melihat senyumnya, itu seperti mekarnya bunga. Itu sangat bergerak, dan Longchen buru-buru memfokuskan dirinya pada pedangnya sehingga dia tidak akan terganggu. Satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah bahwa bahkan dengan kematiannya di tangan, Leng Yuyan tampak sangat bahagia. Rasanya kematian adalah sesuatu yang pantas dirayakan untuknya. Dia bisa melihat kegembiraan di matanya. Itu jelas merupakan emosi batinnya, jadi dia bingung. Tetes. Tetes. Darah terus menetes dari langit. Suara itu seperti pembukaan kematian, menyebabkan suasana menjadi aneh. Perasaan terluka sangat luar biasa. Saya sangat suka perasaan ini. Dan aku lebih suka merasa begitu dekat dengan kematian. Perasaan ini sangat luar biasa. Tapi sayangnya, selama bertahun-tahun ini, jumlah orang yang bisa memberi saya perasaan ini sangat sedikit. Longchen, kamu pria sejati. Anda membangkitkan saya. Cahaya lembut yang sangat langka muncul di mata Leng Yuyan. Dikombinasikan dengan kata-katanya, kulit kepala Longchen segera mati rasa. Meskipun dia telah mengalami banyak hal di dunia ini, dia belum pernah melihat seseorang seperti ini yang benar-benar ingin mati tetapi tidak dapat bertemu dengan seorang ahli pun untuk membunuh mereka. Si pengecut Sueyu itu, dia tidak pernah bisa memuaskan keinginanku. Longchen, kamu jauh lebih kuat darinya. Leng Yuyan menatapnya, tersenyum. Apakah kamu sudah selesai dengan kata-kata terakhirmu? Jika ya, maaf, tapi kita semua sangat sibuk. Saya tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan, kata Longchen dengan dingin. Meskipun Leng Yuyan adalah kecantikan puncak, Longchen memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa menakutkan keindahan ini. Dia pasti tidak akan berhati lembut padanya dan melakukan sesuatu yang melodramatis untuk menyelamatkan nyawanya dengan harapan dia akan memberikan hatinya padanya. Memikirkan itu saja akan menjadi bodoh. Wanita seperti ini tidak bisa ditundukkan. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mengalami perasaan mengharukan ini sedikit lebih lama? Perasaan ini terlalu jarang. Leng Yuyan menggelengkan kepalanya, tidak ingin semuanya berakhir begitu cepat. Maaf. Petik 2 Perasaan sedikit terganggu muncul di dalam Longchen. Secara pribadi membunuh kecantikan yang praktis seperti dewa bukanlah sesuatu yang membuatnya merasa baik. Tetapi untuk hidup lebih lama, Longchen masih melepaskan energi vulkanik di dalam pedangnya. PFFT Tapi kekuatan besar yang bisa dengan mudah menghancurkan gunung itu terkunci oleh energi aneh. Itu tidak bisa meletus. Di saat yang sama, semburan rasa sakit datang dari dadanya. Pedang tulang Leng Yuyan telah menembus dadanya di tempat yang sama dengan pedangnya yang menusuk miliknya. Anda telah menikam saya, dan saya juga telah menikam Anda. Sekarang Anda bisa merasakan perasaan mengharukan itu bersama saya. Leng Yuyan tersenyum penuh semangat. Longchen segera tidak berani bergerak. Pedang Leng Yuyan juga mengandung energi mengamuk. Selama dia menginginkannya, dia akan segera hancur berkeping-keping. Apakah kamu sangat penasaran? Melihat keterkejutan Longchen, Leng Yuyan dengan ringan mengusap pipinya, jejak kehangatan di mata safirnya. Kamu satu-satunya orang yang melukaiku di alam yang sama. Jadi saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia yang hanya saya ketahui di dunia ini. Garis keturunan saya berasal dari keberadaan tertinggi. Kekuatan garis keturunan saya bahkan lebih besar dari kekuatan tempur saya. Anda tidak dapat membunuh saya. Longchen, kamu pria sejati. Terima kasih telah memberi saya perasaan yang menyenangkan ini. Untuk berterima kasih, aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Petik 2 Aura menakutkan mulai meletus dari pedang Leng Yuyan segera setelah dia selesai berbicara. Longchen meraung, dan dia mengedarkan kekuatan guntur dan energi api bumi di dalam tubuhnya. Dia secara paksa menyegel energi pada pedang Leng Yuyan. Dia telah belajar darinya. Darah Leng Yuyan sebenarnya telah melepaskan pertahanan kuat yang memblokir energi pedangnya agar tidak meletus. Itu seperti bubuk mesiu yang telah padam oleh air es. Menyalinnya, dia menggunakan kekuatan petir dan energi api untuk mengunci pedang Leng Yuyan dengan erat. Hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Awalnya, ketika energi Leng Yuyan hendak meletus, lonceng tanah timur akan membantu. Tapi melihat Longchen tiba-tiba muncul dengan pikiran gila, meniru kekuatan garis keturunan lawannya, itu berhenti. Energi Leng Yuyan terkunci di dalam pedangnya. Akibatnya, Longchen didorong mundur oleh pedangnya, dan darah menetes dari mulutnya. Meskipun dia telah meniru teknik Leng Yuyan, dia tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Sebagian dari kekuatan itu masih bocor dan melukai bagian dalamnya. Leng Yuyan kaget. Namun, pedangnya terus mendorong ke arah Longchen, dan mereka berdua masih mempertahankan postur aslinya dengan kedua pedang di dada mereka saat mereka terbang di udara. Jangan takut, kematian adalah sesuatu yang instan. Anda tidak perlu bersusah payah, karena itu hanya akan membuat Anda semakin takut dan sedih. Leng Yuyan menggelengkan kepalanya. Longchen tidak menjawab. Dia benar-benar fokus pada peredaran kekuatan guntur dan energi apinya, mengunci energi Leng Yuyan. Dia tidak bisa membiarkannya meledak dalam dirinya, atau dia pasti akan mati. Dia berjuang dengan hidupnya sebagai taruhan. Kepalanya bekerja dengan cepat, mencoba memikirkan cara untuk keluar dari krisisnya saat ini. Tapi Leng Yuyan terlalu kuat. Sekarang setelah dia mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, tidak ada kemungkinan dia akan melepaskannya. Sama seperti itu, Longchen berjuang dengan hidupnya di telepon, sementara Leng Yuyan juga mengikutinya. Tiba-tiba, ekspresi keduanya berubah. Tekanan yang menakutkan menimpa mereka. Tidak baik, ekspresi Leng Yuyan berubah. Pada titik yang tidak diketahui, keduanya telah terbang melewati jurang yang dalam. Ruang di sekitar mereka mulai berputar. Pertempuran yang mengerikan pernah terjadi di jalan abadi. Tanah telah hancur, dan beberapa retakan besar masih mengandung hukum dari pertempuran saat itu. Begitu hukum itu disentuh, satu-satunya kemungkinan adalah kematian. Leng Yuyan tidak bisa lagi repot-repot membunuh Longchen. Sayap di punggungnya bergetar dan dia terbang kembali. Longchen juga mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi dia punya firasat buruk. Dia terkejut saat menyadari bahwa jurang ini lebarnya ribuan mil. Itu adalah jurang terbesar yang pernah dilihatnya, dan keduanya sudah puluhan mil ke dalamnya. Mereka berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Mereka berdua baru saja akan meninggalkan tempat ini saat ruang berputar. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba datang dari bawah. Kegelapan itu seperti mulut besar yang ingin melahapnya. Keduanya menyadari ruang di sekitar mereka telah membeku. Mereka tidak bisa naik atau bahkan terbang lagi. Mereka hanya bisa jatuh. Mereka berdua berjuang sekuat tenaga, tapi kekuatan hisap itu terlalu kuat. Mereka hanya bisa menyaksikan saat mereka jatuh. Dalam sekejap, mereka berada bermil-mil di bawah tanah. Karena mereka tidak dapat mengontrol arah jatuh mereka, mereka berdua akhirnya semakin dekat. Pada akhirnya, ketika mereka praktis bersebelahan, pedang Leng Yuyan tiba-tiba menebas Longchen. Sial, kamu masih ingin membunuh saat ini. Apakah kepalamu ditendam oleh keledai? Mengutuk Longchen. Bahkan saat ini, dia tidak berpikir untuk melarikan diri. Dalam amarahnya, dia tidak repot-repot memikirkannya secara berlebihan. Flying Rainbow juga melepaskan semburan serangan terhadap Leng Yuyan. Mereka mulai jatuh lebih cepat. Langit hanyalah garis yang mereka lihat sekarang. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul di dalam jurang. Aura itu melonjak seperti gelombang pasang yang marah, langsung menyelimuti mereka berdua. Ekspresi Longchen tanpa sadar berubah. Bab 832 banding 832. Longchen merasa merinding. Pisau tak terlihat tiba-tiba melesat dari bawah, menyerangnya dan Leng Yuyan. Flying Rainbow melepaskan penghalang cahaya yang melindunginya, sementara Leng Yuyan juga berhenti menyerang. Bilah tulangnya memblokir serangan tak terlihat itu. Tangan Longchen gemetar saat bilah tak terlihat itu menghantam pedangnya. Dia merasakan panah tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya dari semacam energi melewati penghalang Flying Rainbow saat dia mematahkan bilah tak terlihat. Tubuhnya langsung berlubang-lubang kecil. Bahkan tubuhnya yang kuat tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menahan kekuatan yang tidak diketahui ini. Hati-hati, ini adalah bilah spasial, hasil dari saat ahli puncak menghancurkan kehampaan. Tempat ini adalah tanah kematian yang diciptakan oleh para ahli yang melanggar hukum langit dan bumi. Ini hanyalah jejak dari aliran ruang yang kacau, tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang di level Anda, kata Eastern Wastelen Bell. Tapi Longchen tidak punya waktu untuk peduli tentang bilah spasial dari aliran ruang yang kacau balau. Saat ini, dia dikelilingi oleh serangan tak terlihat. Dia hanya bisa merasakannya secara samar sebelum mereka menyerangnya. Dia melakukan yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi dia masih tertusuk berulang kali. Pedang tulang Leng Yuyan melepaskan gelombang cahaya. Rune berputar di sekelilingnya. Pertahanannya bahkan lebih kuat dari Longchen, tetapi bahkan dia tidak dapat menghentikan bilah spasial yang tak terlihat ini. Darah mengalir dari tubuhnya. Meskipun mereka berdua mampu menyembuhkan dengan cepat, ini bukanlah solusi. Selanjutnya, mereka dengan cepat jatuh, dan serangannya semakin kuat. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hei, gadis monster, jika ini terus berlanjut, kita berdua akan mati. Lebih baik jika kita bekerja sama, kata Longchen. Meskipun dia memiliki penyembuhan primal Chaos Bed, itu tidak akan berhasil selamanya. Saat bilah spasial semakin kuat, siapa yang tahu apakah salah satu dari mereka akan langsung membunuhnya atau tidak. Selanjutnya, mereka berdua adalah musuh. Dia tidak hanya harus memblokir bilah spasial, tetapi dia juga harus waspada terhadap Leng Yuyan. Itu adalah hal yang paling berbahaya, yang membuat Longchen tidak bisa fokus sepenuhnya. Aku, Leng Yuyan, meremehkan bekerja sama dengan orang lain. Lebih jauh lagi, di dunia ini, selain diriku, tidak ada yang bisa ku percaya. Juga, jika kamu secara acak memberikan nama panggilan untukku, aku akan membunuhmu sekarang, kata Leng Yuyan dengan dingin. Kamu gadis tolol, menjadi begitu keras kepala hanya akan menyebabkan kamu menemaniku dalam kematian, dengus Longchen. Keduanya berada dalam kesulitan. Jika mereka tidak bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari ini, mereka berdua akan mati. Jurang di sini dikenal sebagai tanah kematian. Siapapun yang jatuh tidak pernah terlihat lagi. Karena lamarannya ditolak, membuatnya marah. Kematian tidak menakutkan. Jika Anda memperlakukan kematian sebagai awal dari kehidupan lain, Anda tidak akan merasa begitu takut, kata Leng Yuyan acuh tak acuh. Longchen hampir mati karena amarah. Mengapa wanita ini tampak begitu ingin mati? Tapi dia berbeda. Dia tidak ingin mati, dia ingin hidup. Dia memiliki banyak hal yang belum dia lakukan. Dia memiliki saudara laki-laki dan perempuan cantik yang menunggunya. Orang tuanya juga menunggunya. Dia belum bisa mati. Tapi Leng Yuyan menolak untuk bekerja sama. Tidak diketahui apakah itu harga dirinya atau apakah dia tidak mempercayainya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Longchen mendorong bintangnya ke puncaknya. Rune tak berujung mengalir keluar dari Flying Rainbow saat setiap tebasan melepaskan sungai Rune yang melilitnya. Tapi dia masih merasa tekanannya semakin besar. Sepertinya pemanah yang tak terhitung jumlahnya menembaki dia dari setiap sudut. Selanjutnya, bila spasial tumbuh lebih kuat, salah satu dari mereka bisa langsung membunuh Celestial Peringkat 2. Bahkan Celestial Peringkat 3 biasa hanya akan bisa bertahan untuk nafas. Keduanya terus jatuh untuk setengah dari waktu yang dibutuhkan sebatang dupa. Akibatnya, mereka bahkan tidak bisa melihat langit lagi. Dunia telah menjadi gelap gulita bagi mereka. Tidak diketahui berapa mil mereka telah jatuh. Pisau spasial sekarang sangat menakutkan. Longchen hampir saja kepalanya dihancurkan oleh satu. Longchen berlumuran darah saat dia terus-menerus menderita luka. Dia telah mengeluarkan energi kehidupan di ruang primal chaos berkali-kali sekarang karena pepohonan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda layu. Tidak ada jalan lain. Tubuhnya terus-menerus menerima luka berat, dan jika dia tidak segera sembuh, bila spasial berikutnya mungkin langsung menghancurkan tubuhnya. Longchen, bagaimana kalau kita bekerja sama sebentar? Kalau tidak, kita benar-benar akan mati. Apa yang Longchen tidak harapkan adalah Leng Yu yang tiba-tiba membuka mulutnya. Dia mengamuk, kematian tidak menakutkan. Jika Anda memperlakukan kematian sebagai awal dari kehidupan lain, Anda tidak akan merasa begitu takut. Petik 2 Tapi begitu dia mengatakannya, dia menyesalinya. Hanya sedikit kepuasan dari mengembalikan kata-katanya padanya telah menyegel takdirnya. Itu jelas agak kekanak-kanakan. Anda bahkan tidak bisa menjaga pikiran tetap jernih. Kamu terlalu emosional dan terburu, Longchen. Aku menarik kembali pujianku untukmu, Dengus Leng Yuyan. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Menekan emosinya, dia memaksa dirinya untuk tenang. Kalau begitu mari bekerja sama. Sebelum kami lepas dari kesulitan kami saat ini, kami pasti tidak bisa saling menyerang. Apakah kamu mampu melakukan itu? Tanya Longchen. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Menikam orang dari belakang, memukul orang saat mereka sedang down, menipu orangnya sendiri, itulah hal-hal yang paling mahir dilakukan oleh jalan benar Anda. Tidakkah kamu merasa bertanya padaku bahwa ini sangat menyindir? Petik 2 Kata-kata Leng Yuyan hampir menyebabkan kemarahan Longchen meledak di luar kendali. Tapi kemudian memikirkannya, kata-katanya adalah kebenaran. Meskipun jalan yang rusak itu sengit dan biadab, mereka sebenarnya sangat memedulikan gengsi dan reputasi. Adapun jalan yang benar, yah, tidak perlu mengatakannya secara langsung. Baiklah, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Karena saya telah memilih untuk bekerja sama dengan Anda, saya akan mempercayai Anda untuk sementara waktu, kata Longchen. Setelah mengatakan itu, dia mengatukkan giginya dan perlahan mendekati Leng Yuyan. Memikirkan bagaimana dia harus bekerja sama dengan wanita yang menakutkan ini, dia merasa kedinginan. Tapi sebenarnya tidak ada pilihan lain sekarang. Begitu Longchen lebih dekat dan telah memasuki jangkauan serangan Leng Yuyan, pedangnya tiba-tiba melepaskan cahaya yang lebih terang. Dia meningkatkan jangkauan pertahanannya untuk memasukkannya. Faktanya, perimeter pertahanannya langsung tumbuh menjadi 300 meter. Melihat itu, Longchen terkejut. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Seberapa kuat Leng Yuyan. Bahkan sekarang, dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Anda tidak perlu terkejut. Dia mengeluarkan energi garis keturunannya. Sama seperti Anda, dia memiliki darah roh, tetapi darah rohnya tidak diekstraksi. Sebaliknya, itu sempurna, dan lebih jauh lagi. Dia tampaknya memiliki asal-usul yang sangat aneh. Aku sebenarnya tidak bisa melihat asal-usul darah rohnya, kata Lonceng Tanah Timur-Timur. Spirit Blut sebenarnya sangat kuat. Tentu saja. Yang disebut kekuatan garis keturunan mengacu pada ahli leluhur yang mewariskan sebagian dari bakat mereka sendiri melalui rune garis keturunan. Tapi darah roh berbeda. Ini adalah berkah spiritual yang diturunkan oleh para ahli tertinggi. Tidak hanya dapat menurunkan bakat dan kemampuan surgawi, tetapi bahkan dapat meningkatkan keberuntungan karma. Darah roh adalah warisan suci. Menurutmu bagaimana lagi gadis ini begitu kuat? Kata Easton Wastelen Bell. Darah roh, darah roh. Sial, Longchen mengutup di dalam. Sebelumnya, dia tidak terlalu peduli tentang ekstraksi darah rohnya. Tapi melihat betapa menakutkannya Leng Yuyan, amarahnya melonjak. Jika dia masih memiliki darah rohnya, apakah dia akan ditekan oleh wanita ini? Hei, apakah kamu datang ke sini hanya untuk mengambil keuntungan? Suara Leng Yuyan membawa Longchen kembali ke dunia nyata. Baru sekarang dia bereaksi. Saat ini, dia mengandalkan sepenuhnya pada pertahanan Leng Yuyan. Dia buru-buru mulai mengayunkan pedangnya, bertahan melawan pedang spasial di sekitarnya. Unggungnya menempel di punggung Leng Yuyan. Dengan begitu, hanya perlu setengah usaha untuk mempertahankan diri. Keduanya sedikit santai. Tetapi dengan sangat cepat, mereka tidak bisa tetap santai. Itu karena mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang mengerikan datang dari bawah. Mereka buru-buru melihat ke bawah. Tempat ini benar-benar hitam, tetapi dengan basis kultivasi mereka dikombinasikan dengan kekuatan spiritual mereka. Mereka dapat melihat. Mereka melihat rantai besar di dasar jurang. Rantai itu tebalnya lebih dari 100 mil, dan tidak diketahui berapa panjangnya. Itu meluas ke seluruh jurang. Rantai yang sangat tebal itu dikelilingi oleh rune yang berputar. Bila spasial tak berujung terbang keluar darinya. Bila spasial yang mereka temui tidak terlihat, tetapi bila spasial yang berasal dari rantai besar itu mudah dilihat. Pisau itu menebas kekosongan. Ruang terus-menerus terkoyak dan kemudian disembuhkan. Suara menusuk telinga itu membuat mereka merinding. Kami masih memiliki waktu yang layak untuk dupa sebelum kami mencapai dasar. Begitu kita menyentuh bila spasial itu, kita bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa, kata Leng Yuyan dengan acuh tak acuh. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bahkan pada saat seperti itu, kamu masih bisa menilai situasi dengan tenang dan objektif. Aku benar-benar harus mengagumimu. Permaisuri Iblis yang terhormat, aku membutuhkan bantuanmu untuk melindungiku. Saya akan menggunakan seni magis untuk mengunci kita di luar angkasa. Jika tidak, kami akan segera dipotong menjadi daging cincang. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Long Chen berhenti bertahan. Dia dengan cepat membentuk segel tangan. Krune api yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya, dan Leng Yuyan mengacungkan bilah tulangnya untuk melindunginya. Penjara api mengamuk. Penjara api besar muncul, menyelimuti Long Chen dan Leng Yuyan. Itu segera mulai menyusut menjadi ukuran 3 meter. Tidak peduli bagaimana bila angin mencoba, mereka tidak dapat merusak penjara api. Long Chen berterima kasih pada bintang keberuntungannya. Jika salah satu bila spasial telah menyentuh simpul penjara api ketika itu terbentuk, maka itu akan hancur seperti ketika Leng Yuyan telah memecahkannya. Tapi untuk mematahkan simpul itu, yang hanya muncul sesaat, adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Leng Yuyan dengan mata void percingnya. Teknikmu ini sangat kuat, memuji Leng Yuyan setelah melihat bahwa bila angin tidak dapat mengguncang penjara api. Long Chen menghela nafas, bahkan jika itu kuat, itu tidak ada gunanya. Kami masih punya sedikit waktu. Apakah kami bisa bertahan atau tidak, itu terserah Anda. Saya tidak bisa bergerak. Petik 2. Leng Yuyan terkejut. Tapi begitu dia menyebarkan akal surgawi, ekspresinya berubah. Bab 833. Penjara api mengamuk Long Chen adalah sejenis seni magis yang mengunci ruang. Begitu seni magis ini digunakan, maka menurut alasannya, itu tidak bisa bergerak di dalam ruang. Namun di dalam jurang ini, ruang angkasa tidak stabil. Penjara api mengamuknya mengambang di ruangnya tanpa bergerak, tetapi ruang di sekitarnya tenggelam. Itu membuat penjara raging flame terus tenggelam. Meskipun jauh lebih lambat, itu tetap tidak akan lama sebelum mereka jatuh ke dalam ruang kacau di bagian bawah. Bila spasial di sana mampu merobek kekosongan, penjara api mengamuknya pasti tidak mampu menahan kekuatan itu. Jangan lihat aku, saya tidak punya apa-apa lagi. Long Chen melambaikan tangannya saat dia melihat Leng Yuyan menatapnya. Dia benar-benar kehabisan akal, dia sudah menggunakan semua kartu trufnya. Dan untuk menggunakan raging flame prison, dia menghabiskan yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya. Hanya mempertahankan situasi saat ini sangat membebani dia. Jika Leng Yuyan tidak dapat melakukan apapun, satu-satunya tujuan mereka adalah kematian. Lihat, ada gua yang terbuka di sana. Jika kita bisa sampai di sana, kita mungkin punya kesempatan. Teriak Long Chen tiba-tiba. Jurang itu semakin menyempit saat mencapai dasarnya, memungkinkan dia untuk melihat sisi-sisinya. Dia sekarang melihat sebuah gua di dinding. Sepertinya hidup kita belum berakhir. Leng Yuyan sedikit tersenyum, tapi tidak ada kegembiraan. Seolah-olah dia tidak terlalu peduli. Hei, jangan terus tersenyum. Cepat dan pikirkan sesuatu. Jika kita hanya bisa melihatnya tetapi tidak bisa ke sana, itu tidak berarti batuk. Tidak ada gunanya, kata Long Chen. Leng Yuyan mengabaikannya. Mengambil nafas dalam-dalam, cahaya bermekaran dari mata safirnya. Dia membentuk segel tangan, dan dia dengan lembut membuka bibirnya. Perlindungan Nethergoth. Petik 2. Berdengung. Long Chen merasakan seluruh ruang bergetar. Bahkan bila spasial yang menyerang Raging Flame Prison berhenti. Dunia sepertinya telah memasuki keheningan yang mematikan. Leng Yuyan dikelilingi oleh rune tiga warna. Namun, Long Chen terkejut melihat bahwa mereka mengandung ki darah yang padat. Itu bukan rune heavenly daunnya, tapi rune garis keturunannya. Blut kinya melonjak dan rune berkilau di matanya. Dengan jubah dan rambutnya yang menari tertiup angin, dia tampak seperti dewa pembunuh yang sedingin es, acuh tak acuh dan menyendiri. Sosok besar muncul di udara. Sosok itu tingginya hampir seribu meter. Di udara, auranya menyebabkan jurang bergemuruh. Long Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ini adalah manifestasi dari darah rohnya. Dia telah menggunakan kemampuan surgawi yang agung untuk terhubung dengan jiwa leluhurnya. Tapi basis kultivasi gadis ini terlalu rendah, dan dia hanya bisa memanggil bentuk embryo. Jadi tidak ada cara untuk melihatnya dengan jelas, kata Easton Washtelen Bell. Long Chen selalu berpikir bahwa Lon Cheng Tanah Timur harus dapat membantunya menyelesaikan krisisnya saat ini. Tapi dia memiliki sifat keras kepala sendiri. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan meminta siapapun untuk menyelamatkannya. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Chen lebih suka bekerja sama dengan Leng Yuyan daripada meminta bantuan Lon Cheng Tanah Timur-Timur. Ledakan. Sosok besar itu mengulurkan tangan dan menangkap penjara api mengamuk. Ia mencoba menariknya ke arah gua. Tapi setelah mencoba beberapa kali, Leng Yuyan tiba-tiba mengutuk. Bodoh, lepaskan penjara apimu. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Baru kemudian Long Chen bereaksi. Dia menyebarkan penjara api, dan tangan besar itu menutup, sepenuhnya melindunginya dan Leng Yuyan. Itu memindahkan mereka ke gua. Namun, sosok itu terlalu besar, dan kelincahannya terbatas. Tapi hal baiknya adalah dia tidak takut terkena pedang spasial. Keduanya untuk sementara aman. Namun, Leng Yuyan semakin pucat dan pucat, dan tubuhnya bergetar. Dia membentuk segel tangan, mendesak sosok yang sangat besar itu untuk memindahkannya. Berdengung. Tiba-tiba, jurang itu bergetar. Long Chen melihat ke bawah untuk melihat bahwa lautan ruang kacau dan bilas spasial di bawah mereka tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Tidak diketahui apa yang terjadi, tetapi serangan sengit menghantam mereka. Sosok besar itu diselimuti oleh lautan bilas spasial, dan itu langsung dipotong berkeping-keping, lenyap. Leng Yuyan batuk darah. Dengan pikirannya terhubung dengan sosok itu, dia telah menerima luka. Tidak baik, ekspresinya berubah. Bilas spasial ini terlalu menakutkan. Sekarang, keduanya terungkap. Begitu dia kehilangan perlindungan tangan itu, Long Chen mengedarkan kekuatan gunturnya dan menembak ke arah gua seperti sambaran petir. Dia telah memperhatikan bahwa ketika lautan bilas spasial itu meletus, ruang di sekitar mereka juga telah berubah. Batasan spasial itu sepertinya dipengaruhi oleh letusan, dan telah menghilang. Akibatnya, dia langsung terbang ke gua tanpa ragu-ragu. Dan taruhannya telah terbayar. Tidak ada lagi batasan spasial yang mencegahnya terbang. Di sisi lain, Leng Yuyan menerima serangan balik, jadi reaksinya lebih lambat. Dia hanya memanggil sayapnya setelah Long Chen sudah tiba di gua. Dia juga menembak. Tapi begitu Long Chen tiba di mulut gua, sebuah pintu mulai turun di atas pintu masuk. Ekspresi Leng Yuyan tenggelam. Pintu menutup terlalu cepat sehingga dia bisa tiba di sana tepat waktu. Tiba-tiba, sisik emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, membentuk cambuk emas besar yang tiba di depan Leng Yuyan. Niat membunuh es muncul di matanya, tapi kemudian itu lenyap setelah teriakan. Pegang. Leng Yuyan meraih ujung cambuk skala emas. Long Chen menarik, dan Leng Yuyan melesat ke pintu masuk seperti bintang jatuh. Dia baru saja berhasil masuk sebelum pintu tertutup di belakangnya. Ditarik oleh Long Chen, Leng Yuyan akhirnya menabraknya. Keduanya balas menembak, menabrak dinding. Long Chen tertanam di dinding, sementara Leng Yuyan meraih pinggangnya. Keduanya mempertahankan postur ini, tidak bisa bergerak. Long Chen merasa seperti akan hancur berantakan. Dinding di belakangnya sangat keras, dan dia hampir batuk darah. Tapi paling tidak, mereka lolos dari bahaya langsung. Akhirnya selamat kembali setelah situasi tegang seperti itu, dia pingsan. Leng Yuyan tidak lebih baik dari Long Chen. Gambar ilusi yang dia panggil telah dihancurkan oleh bilas pasial, yang memberinya serangan balik yang sangat besar. Darah rohnya telah habis, menyebabkan dia menjadi pucat. Sama seperti itu, dia bersandar pada Long Chen dan tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, Long Chen bangun lebih dulu. Dia melihat Leng Yuyan masih memegangi pinggangnya, bersandar padanya. Karena kelembaman dari bagaimana mereka tiba, kaki Long Chen melingkari pinggangnya, dan wajahnya yang sempurna bertumpu pada perutnya. Jubah merahnya telah rusak parah sekarang, memperlihatkan kulit seputih saljunya pada Long Chen. Matanya tertutup, sementara bibirnya sedikit mengerucut. Long Chen merasa malu melihat postur Leng Yuyan sangat canggung. Dadanya yang besar menekan area sensitifnya. Long Chen bahkan merasakan daerah itu bereaksi terhadap detak jantungnya. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah dan dia menutup matanya, pura-pura tidur. Leng Yuyan perlahan membuka matanya. Dia meninggalkan tubuhnya dan duduk di depannya. Baru saat itulah Long Chen berpura-pura bangun. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat ekspresi tidak percaya di wajah Leng Yuyan. Matanya terkunci di satu tempat. Long Chen segera menyilangkan kakinya, memblokir tatapan seperti pedang itu. Hahaha, Leng Yuyan tertawa seolah dia telah melihat sesuatu yang lucu. Dia tidak berhenti untuk waktu yang lama. Apa yang lucu? Pernahkah kamu mendengar tentang Morning Wood? Amarah Long Chen. Tatapannya membuat Leng Yuyan tertawa lebih keras. Tidak peduli seberapa tebal wajah Long Chen, dia tidak bisa menahan tawa itu. Dia langsung mengabaikannya dan mengedarkan manik kekacauan utama untuk menyembuhkan. Haha, Long Chen, kamu benar-benar cabul. Di dunia ini, sepertinya kaulah satu-satunya orang yang bisa memperlakukanku sebagai wanita. Saya senang Anda masih bisa membentuk keinginan seperti itu, tertawa Leng Yuyan. Sejak saya membunuh semua saudara laki-laki dan perempuan magang di kelompok saya, tidak ada yang memperlakukan saya seperti wanita lagi. Setiap kali orang melihat saya, mereka ketakutan. Yang bisa mereka pikirkan hanyalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Di mata mereka, saya adalah iblis yang akan mengambil nyawa mereka kapan saja. Jadi aku benar-benar harus mengagumimu, Long Chen. Anda adalah pria pertama yang memperlakukan saya seperti wanita. Saya tidak tahu apakah saya harus memuji Anda karena menjadi pahlawan yang gagah berani atau sangat bejat. Petik 2 Entah itu pujian atau bukan, sepertinya dia benar-benar tidak bisa lepas dari label cabul ini. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Tapi dia masih waspada. Dia mundur beberapa langkah, menjaga jarak tertentu dari wanita mirip dewa kematian ini. Di mataku, kamu hanya seorang wanita. Long Chen menggelengkan kepalanya. Oh, jika saya hanya seorang wanita, lalu mengapa Anda harus sangat waspada? Senyum Leng Yu Yan menghilang saat melihat Long Chen mundur. Wajahnya kembali ke tampilan sedingin es. Apakah kamu ingin mendengar kebenaran? Long Chen mengerutkan kening. Tentu saja. Petik 2 Long Chen menatapnya lama sebelum berkata, Aku suka wanita cantik, terutama tipe wanita cantik tiada taraf yang sangat menarik saat mereka dalam pelukanku. Itu membuat banyak idiot mengatupkan gigi dan memelototiku dengan kebencian dan iri. Tapi kamu terlalu berbahaya. Sejujurnya, saya khawatir saya tidak bisa menaklukkan Anda, tetapi saya juga merasa bahwa membunuh Anda adalah penyesalan. Namun, jika saya tidak membunuh Anda, Anda mungkin membunuh saya kapan saja. Saya sangat berkonflik, jadi saya berharap begitu kita pergi dari sini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Itu akan membuatku paling bahagia. Petik 2 Leng Yu Yan tertegun sejenak, tapi melihat ke mata Long Chen, dia sepertinya bisa melihat isi hatinya. Dia tiba-tiba tertawa. Lalu bagaimana kalau kamu mencoba melihat apakah kamu bisa menaklukkanku? Bab 834 banding 834 Lalu bagaimana kalau kamu mencoba melihat apakah kamu bisa menaklukkanku? Dengan mata safir dan wajah seperti giyok, bersama dengan temperamen kebanggaan dan penyendiri yang melekat, kata-kata ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan Long Chen hampir tidak bisa menahan. Jantungnya berdebar kencang, tapi dia menekan emosi itu. Dia tersenyum pahit. Jangan, saya sudah memiliki beberapa wanita cantik, dan salah satunya tidak memiliki temperamen yang baik. Jika kalian berdua bertemu, itu pasti akan berakhir dalam pertempuran sampai mati. Saya tidak akan berani membiarkan hal seperti itu. Petik 2 Long Chen memikirkan Tang Wan R. Meskipun dia baik hati, emosinya tidak kecil. Hanya memiliki satu orang seperti itu di keluarganya sudah cukup. Jika ada dua, maka langit akan meledak. Yang terpenting, Leng Yuyan ini membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Meskipun dia tersenyum dan berbicara sekarang, siapa yang tahu kapan dia tiba-tiba berubah menjadi permusuhan dan ingin membunuhnya. Sekarang dia tahu betapa menakutkannya darah roh itu. Sosok misterius yang dia panggil mungkin telah dihancurkan oleh bilah spasial pada akhirnya, tetapi kekuatannya telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Dugaannya adalah bahwa bahkan jika dia telah menjebak Leng Yuyan di penjara api mengamuk saat itu, dia masih tidak akan bisa membunuhnya. Sosok yang menakutkan itu pasti bisa menghancurkan penjara api mengamuknya. Mungkin Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi laki-laki saya. Tapi tidak sekarang, Anda hanya memiliki potensi yang sangat besar. Sayang sekali kita akan menjadi musuh lagi begitu kita meninggalkan tempat ini. Aku masih harus membunuhmu, kata Leng Yuyan dengan menyesal. Jika kamu ingin membunuhku, maka aku hanya bisa membunuhmu dulu. Meskipun Anda sangat kuat, saya masih memiliki jaminan 50% untuk membunuh Anda. Meskipun jika itu yang terjadi, aku kemungkinan besar akan mati karena serangan balikmu juga, kata Long Chen dengan tenang. Suaranya tenang, tapi juga penuh percaya diri dan sangat mendominasi. Kata-katanya tidak diragukan lagi. Leng Yuyan terkejut. Melihat Long Chen, dia tiba-tiba tersenyum. Dapat dikatakan bahwa ketika Leng Yuyan tersenyum, dia sangat cantik. Tersenyum olehnya bisa membuat seseorang tergila-gila. Kalau begitu saya sangat tertarik. Saya berharap bisa bertemu dengan seorang pria yang bisa memaksa saya ke ambang kematian, kata Leng Yuyan penuh harap. Apakah kamu sakit? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Wanita ini sangat cantik, tetapi mungkinkah semua bakatnya telah digunakan untuk kecantikannya dan otaknya telah dilupakan. Leng Yuyan tidak marah. Dia berkata, kamu tidak mengerti aku. Hidupku terlalu membosankan. Hanya ada pembantaian dan lebih banyak pembantaian. Saya benar-benar ingin merasakan bagaimana rasanya dibunuh oleh seseorang, tetapi tidak ada yang bisa memuaskan saya. Untuk memuaskan keinginan saya ini, saya terus-menerus mengejar Sue Yu. Sayangnya, idiot itu terlalu tidak berguna. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melukaiku. Dia bahkan dengan sia-sia ingin menempatkan dirinya pada tingkat ketenaran yang sama dengan saya untuk menekan saya. Jika dia masih tidak dapat membuatku merasakan ancaman apapun begitu dia naik ke peringkat 4 Celestial dan memasuki ekspansi laut, aku akan langsung memotong kepalanya. Petik 2. Hati Long Chen bergetar. Dia tidak dapat memahami asal-usul wanita ini. Dia sebenarnya sangat mengerikan. Dia berani membunuh Sue Yu. Apakah dia tidak takut menimbulkan bencana? Seolah-olah mengetahui apa yang dia pikirkan, dia berkata, jalan kami yang rusak berbeda dari jalan Anda yang benar. Para ahli tidak menjadi dewasa dengan dibesarkan, tetapi melalui pembunuhan. Terus terang, itu survival of the vites. Pakar sejati tidak akan mati, dan mereka yang mati bukanlah pakar sejati. Jadi kematian adalah satu-satunya cara untuk menguji apakah seseorang benar-benar ahli atau tidak. Petik 2. Jadi menurutmu kamu tidak akan pernah mati? Tanya Long Chen. Ya, saya sangat yakin saya tidak akan mati, terutama tidak kepada seseorang di alam yang sama dengan saya. Itu bukan arogansi, tapi kepercayaan diri yang lahir dari tumpukan mayat yang telah kubunuh, ucap Leng Yuyan acuh tak acuh. Karena kamu yakin kamu tidak akan mati, mengapa kamu bekerja sama denganku untuk hidup? Bagaimanapun, kamu tidak akan mati, jadi bukankah lebih baik bagimu untuk bertahan hidup sendiri? Tanya Long Chen. Bukan itu artinya, semua ahli memiliki keberuntungan karma yang luar biasa, dan mereka tidak akan mati dengan mudah. Bahkan dalam kesulitan dengan kematian tepat di depan mereka, masih ada sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Selama mereka bisa memahaminya, mereka akan bisa menghindari bencana. Jadi menurut saya, begitu seseorang jatuh ke dalam kesulitan, itu hanya surga yang menutup satu pintu untuk Anda. Tetapi pada saat yang sama-saat pintu ditutup, langit akan membuka jendela. Mereka tidak akan meninggalkanmu tanpa jalan untuk bertahan hidup, kata Leng Yuyan. Hahaha. Mengapa kamu tertawa? Leng Yuyan memelototinya dengan ketidaksenangan. Tawa itu jelas merupakan ejekan. Itulah yang Anda pikirkan, tetapi tidak semua orang bisa seberuntung Anda. Long Chen sedikit marah. Tidak heran para ahli puncak yang dia coba bunuh selalu berhasil lolos pada akhirnya. Jadi itu disebabkan oleh keberuntungan karma itu. Oh, sebagai contoh. Misalnya, saya. Ketika saya jatuh ke dalam kesulitan, langit tidak akan membuka jendela. Sebaliknya, mereka bahkan akan mengirim anjing liar. Setiap kali Long Chen memikirkan keberuntungannya, dia ingin mengatupkan giginya dengan marah. Hahaha. Leng Yuyan tertawa. Sepertinya keberuntunganmu sangat kurang. Tunggu. Kamu, kamu berani mengutupku. Petik 2. Leng Yuyan tiba-tiba menyerang. Pedang tulang esnya menusuk langsung ke arah Long Chen. Dia menyerang begitu cepat sehingga pada saat dia bereaksi, pedangnya hampir mencapai perutnya. Long Chen buru-buru membalas. Reaksinya pasti sangat cepat, tapi ujung pedang masih meninggalkan luka dingin di sepanjang pahanya. Bahkan saudara-saudaranya merasakan perasaan sedingin es itu. Luka itu tidak dalam. Itu hanya menembus kulit. Namun, Long Chen sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir melarikan diri. Tapi untungnya, saudara-saudaranya masih baik-baik saja. Jika tidak, dia akan dikutuk selama sisa hidupnya. Siapa yang tahu jika yang baru akan merasakan hal yang sama begitu saudara-saudaranya disingkirkan. Apakah kamu sakit? Long Chen meraung marah. Melihat dia sangat marah, tampak seperti singai yang marah, Leng Yuyan terkejut. Dia mendengus, Kami berbicara dengan benar, jadi mengapa Anda harus mengutuk saya? Siapa yang mengutukmu? Long Chen tiba-tiba melihat pintu batu di belakang Leng Yuyan yang tertutup rapat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mengira dia mengutuknya dengan mengatakan bahwa dia adalah anjing yang dilemparkan surga ke sini. Dia hampir batuk darah. Tuduhan palsu macam apa ini? Jika dia memikirkan dirinya sendiri seperti itu, apa hubungannya dengan dia? Kenapa kamu tidak menyerang? Kekuatan garis keturunan saya telah melemah dan luka saya jauh lebih buruk dari Anda. Jika Anda menyerang, Anda akan memiliki lebih dari 80 persen kesempatan untuk membunuh saya. Anda jelas sangat marah, jadi mengapa bertahan? Tanya Leng Yuyan dengan rasa ingin tahu. Apa hubungannya dengan Anda? Amarah Long Chen. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Dia ingin menjauh dari wanita yang temperamental dan tampaknya sakit jiwa ini. Hanya dengan begitu dia bisa merasa lebih aman. Meskipun lukanya telah pulih, dia telah menggunakan penjara api mengamuk terlalu lama. Yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya telah habis. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan dalam beberapa hari. Anda tidak ingin mengambil keuntungan. Jalan benar Anda benar-benar munafik. Jika Anda tidak membunuh musuh Anda, Anda akan dibunuh. Aku tidak berpikir kamu sebodoh itu, ejek Leng Yuyan. Kamu tidak tahu apa-apa, ejek Long Chen kembali. Dia telah menemukan bahwa tidak perlu bersikap sopan kepada wanita ini, juga tidak perlu memperlakukannya seperti wanita. Dia tidak bisa diajak bicara. Huff. Apa kamu sudah kehabisan kata-kata? Kalau tidak, beritahu aku apa yang perlu diketahui, kata Leng Yuyan. Dia perlahan mulai berjalan mendekati Long Chen. Kembali, saya takut anjing, teriak Long Chen. Mengadili kematian, Leng Yuyan menyerang. Long Chen sudah lama disiapkan. Pedang mereka menari-nari, tetapi hanya setelah beberapa pertukaran, mereka berhenti. Keduanya kelelahan. Mereka duduk di tanah, terengah-engah. Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung begitu intens. Jalan benar Anda, benar-benar munafik. Tidak tahu malu dan tercelah, pengkhianat dan pembunuh, mengucapkan kata-kata manis hanya untuk menusuk seseorang dari belakang. Leng Yuyan masih mengutuknya sambil terengah-engah. Anda benar, Long Chen mengangguk. Leng Yuyan terkejut, tidak mengharapkan dia untuk setuju. Dia melanjutkan, tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan apapun. Namun, jalan benar kita tidak sepenuhnya dipenuhi dengan orang-orang seperti itu. Dunia kultivasi seperti tong pewarna. Hidup di dalam tong itu, tidak mungkin tidak terkontaminasi. Di dalam jalan yang benar, orang-orang yang Anda gambarkan merupakan mayoritas mutlak. Namun masih banyak orang yang mampu mempertahankan keyakinannya sendiri dan melindungi hatinya. Tapi kamu, bukankah jalur rusak Anda terkontaminasi sampai ke intinya? Sepanjang hari, Anda dicuci otak untuk menginginkan pembantaian. Selain diri Anda sendiri, siapa lagi yang bisa Anda percayai di dunia ini? Siapa yang bisa Anda andalkan? Saat Anda kesepian, siapa yang akan menemani Anda? Saat Anda bahagia, dengan siapa Anda akan berbagi kebahagiaan itu? Jangan repot-repot memberi tahu saya bahwa para ahli tidak membutuhkan hal-hal itu, seolah memiliki kekuatan saja sudah cukup. Itu hanya sampah. Emosi adalah bagian bawaan manusia. Jalan rusak Anda sengaja mencoba untuk menghancurkan emosi itu, tetapi apakah mereka berhasil? Apakah Anda masih ingat apa yang Anda rasakan saat pertama kali membunuh teman Anda? Apakah Anda tidak merasakan sedikitpun rasa bersalah, sedikitpun rasa sakit, sedikitpun kengganan? Tentu saja, tapi Anda menekan emosi manusia itu sampai kelubuk hati Anda dan menyegelnya. Namun, tidakkah Anda merasa sangat tersesat? Mengapa Anda harus menjadi lebih kuat? Mengapa Anda harus membunuh orang lain? Apakah itu untuk membuktikan seberapa kuat Anda? Jika demikian, apakah Anda berbeda dari alat untuk penyembelihan? Petik 2. Cukup, teriak Leng Yu Yan. Dia dengan erat mencengkeram pedang tulangnya, gemetar. Long Chen juga memegang Flying Rainbow, siap bertarung kapan saja. Dia tahu Leng Yu Yan benar-benar marah sekarang. Tabu terbesar para ahli The Corrupt Part adalah orang lain mempertanyakan keyakinan mereka. Untuk waktu yang cukup lama, keduanya hanya saling memandang. Leng Yu Yan secara bertahap menekan niat membunuhnya. Dia tiba-tiba berkata, Saya ingin melakukan percakapan yang tepat dengan Anda. Bab 835 Long Chen duduk bersila di dalam gua. Tapi Flying Rainbow terbaring tepat di sampingnya. Itu satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit lebih aman. Leng Yu Yan tidak mengungkapkan sedikitpun ketidaksenangan pada penjaga Long Chen. Begitu saja, dia duduk di depannya. Dia menatapnya, tapi matanya tidak fokus. Dia jelas tersesat dalam ingatannya. Saat terindah dalam hidup saya adalah masa kecil saya. Meskipun saya adalah seorang yatim piatu, meskipun saya lapar dan kedinginan, meskipun saya diintimidasi, saya masih merasa bahwa waktu itu sangat diberkati. Di jalur rusak kami, anak yatim piatu seperti saya berkumpul bersama. Kami tidak punya apa-apa untuk dimakan dan harus bergantung pada diri kami sendiri untuk mencari makan di pegunungan. Mungkin kita bisa mendapatkan buah atau hewan kecil. Saat itu, kami sepuluh bekerja sama, saling membantu. Meskipun kami lapar, kami tetap hidup. Kami yang beruntung. Saya pribadi melihat anak-anak lain mati kelaparan atau dimakan binatang buas. Petik 2. Kisah Leng Yu Yan adalah kisah yang sangat tragis. Tapi ketika dia membicarakannya, sepertinya kenangan itu begitu indah dan hangat. Long Chen tidak mengatakan apapun. Dia hanya mendengarkan. Melihatnya, ini adalah pertama kalinya dia bisa tersenyum tulus di depannya. Dia melanjutkan, hidup kami yang indah pada akhirnya akan berakhir. Kami dibawa pergi oleh orang dewasa dan dipaksa untuk berkultivasi. Kami tidak lagi lapar, tetapi mimpi buruk kami dimulai begitu rasa lapar dan dingin kami hilang. Kami dipaksa untuk mengkonsumsi semua jenis pil obat dan melalui berbagai eksperimen untuk menguji tubuh kami. Kami merasa seperti kami hanya hewan yang diotak atik oleh tukang jagal. Tidak ada yang berani melawan, juga tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melawan. Lalu, sebagian dari kita tertinggal, sebagian lagi dibawa pergi. Dalam kelompok kami, tiga orang dibawa pergi. Ketika kami pergi untuk mencarinya, kami menemukan bahwa mereka bukan lagi bagian dari dunia ini. Orang yang tidak bisa berkultivasi di jalan rusak hanyalah sampah yang menyianyiakan makanan. Mereka tidak membutuhkan keberadaan seperti itu. Petik 2 Mendengar ini, Long Chen menghela nafas. Prinsip jalan yang rusak hanya seperti itu. Anda hanya perlu menjadi seorang ahli, maka sumber daya apapun di dunia ini akan menjadi milik Anda. Apakah Anda menciptakan sumber daya itu sendiri atau orang lain yang membuatnya, itu semua akan menjadi milik Anda. Semua orang lain bisa diambil. Itu adalah ideologi yang sangat menakutkan. Di bawah pencucian otak ideologi ini dalam waktu lama, mereka secara bertahap menjadi alat yang digunakan untuk pembunuhan. Yang mereka pikirkan hanyalah menginjak-injak mayat orang lain untuk maju. Yang lemah bahkan tidak punya hak untuk hidup. Mereka hanya hidup untuk yang kuat, untuk menjadi batu loncatan bagi yang kuat. Setelah berinteraksi dengan jalur rusak begitu lama, Long Chen sekarang memiliki pemahaman tertentu tentang keyakinan jalur rusak. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar murid korab sejati berbicara tentang pengalaman mereka. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Leng Yu Yan menyebabkan beberapa helai rambutnya. Gerakannya lembut dan lambat, dan wajahnya begitu tenang sehingga dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Penampilannya saat ini akan membuat siapapun merasa kasihan padanya. Akhirnya, kami dipangkas menjadi lima orang. Tak lama kemudian, kami berkumpul bersama ratusan anak lainnya untuk menjalani upacara dewa. Energi dewa yang rusak turun untuk memberkati kita. Saya masih ingat betapa suci upacara itu. Semua orang berlutut di tanah dengan saleh. Butir-butir cahaya berjatuhan dari langit, menerpa tubuh kami. Banyak orang mulai gemetar karena kegirangan, mengatakan sesuatu tentang bagaimana mereka telah melihat bimbingan dewa dan menyadari ke arah mana mereka harus berjalan. Bagaimanapun, saya tidak merasakan apa-apa saat itu. Kemudian kami mulai menjalani semua jenis pelatihan. Saat itu, saya tidak menyadari bahwa itu adalah kultivasi. Akhirnya, kami dipaksa untuk membunuh orang dari kelompok kami. Setiap dua orang dicocokkan satu sama lain. Mereka harus membunuh lawan mereka dengan waktu yang setara dengan tongkat dupa. Jika tidak, mereka berdua akan terbunuh. Awalnya, kami mengira itu hanya lelucon. Tetapi ketika kami melihat anak pertama mengirim kepala lawannya terbang, ketika kami melihat darah muncrat di udara, kami semua menyadari lelucon tidak lagi ada dalam hidup kami. Saya masih ingat hari itu. Saya ingat tangisan, teror, jeritan yang menyayat hati. Saya ingat betapa takutnya orang yang saya bunuh. Dia haus akan kehidupan, tapi dia dikalahkan. Ini aneh. Ketika saya membunuhnya, saya sangat tenang. Pedangku menusuk jantungnya, tapi hatiku sendiri sangat tenang. Setelah kompetisi itu, lebih dari separuh dari kami hilang. Banyak orang gagal menyelesaikan misi mereka, sehingga kedua anak itu terbunuh. Saat itu, saya sedikit sedih dan marah. Tiga bulan kemudian, kompetisi kembali digelar. Itu bahkan lebih ganas dari yang terakhir kali. Untuk hidup, semua orang hanya bisa habis-habisan melawan-lawan mereka. Saya masih ingat bahwa orang tua yang bertanggung jawab atas persidangan itu tersenyum sangat bahagia. Saya masih ingat wajahnya. Kemudian, ketika saya menjadi lebih kuat, saya membuatnya tersenyum dan kemudian memenggal kepalanya. Saya selalu menghargainya. Lihat, Leng Yuyan dengan bersemangat mengeluarkan kepala manusia. Penampilan polosnya membuatnya tampak seperti anak kecil yang memamerkan mainan kesayangan. Long Chen menatap kepala itu. Meski sudah beberapa tahun berlalu, meski darahnya sudah lama mengering, namun masih terawetkan dengan baik. Senyumannya seperti mayat, itu tidak cukup alami. Long Chen memberikan evaluasi sederhana. Leng Yuyan melihat ke kepala dan mendesah, kamu benar. Tapi aku tidak bisa mempersulitnya. Aku membuatnya tersenyum. Hanya senyuman ini yang mendekati senyuman alaminya, jadi saat itulah aku menebas pedangku. Itu salah satu kenangan saya, dan itu sangat berharga bagi saya. Itu sebabnya saya selalu menyimpannya. Saya tidak memiliki banyak kenangan dalam hidup saya. Petik 2. Dia bermain-main dengan kepala seolah-olah itu adalah hasil karya yang sangat indah, senyum senang di wajahnya. Itu membuat kulit kepala Long Chen mati rasa. Gadis ini terlalu mengerikan. Setelah bermain-main sedikit, dia membuang kepalanya dan melanjutkan, nanti, kami memiliki lebih banyak kompetisi. Jumlah kami semakin sedikit. Akhirnya, kami tinggal dua orang. Salah satunya adalah saya, sedangkan yang lainnya adalah kakak perempuan saya. Kami tumbuh bersama, tetapi pada akhirnya, kami saling mengayunkan pedang. Dia sangat berbakat dan sangat kuat. Tapi aturan adalah aturan. Hanya satu orang yang bisa hidup. Tapi tak satupun dari kami mampu memaksa diri untuk membunuh yang lain. Aku memutuskan untuk memberikan kesempatan untuk hidup padanya, dan aku menggerakkan diriku untuk mati pada pedangnya. Tapi dia benar-benar memahamiku dengan sangat baik. Sebelum saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, saya menemukan pedang saya sendiri telah menusuk jantungnya. Petik 2 Air mata kristal jatuh dari mata safir Leng Yuyan. Tapi suaranya masih sangat tenang. Dia meninggal. Saya tinggal. Sebelum meninggal, dia mengatakan kepada saya bahwa dia sangat senang melakukan ini, tetapi dia juga sangat egois. Dia berharap saya bisa hidup bahagia. Akibatnya, saya kehilangan hal terpenting dalam hidup saya. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya merasa benci, tetapi saya tidak tahu siapa yang harus saya benci. Master Sekte saya akhirnya menyukai saya, dan saya akhirnya menjadi murid dari Master Gerbang Blutfien. Pada akhirnya, saya memenggal kepalanya. Bukan hanya dia, tapi siapapun yang melihat kami membantai diri sendiri akan dipenggal kepalanya. Tapi saya tidak merasakan kegembiraan sedikitpun setelah memenggal kepala mereka. Sebaliknya, saya merasa tersesat. Kebencian dalam diriku tidak berkurang sama sekali. Kemudian, saya mengubur kebencian saya dan fokus pada kultivasi. Saya berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat. Selama tahun-tahun itu, saya membunuh tiga majikan saya. Petik 2. Long Chen terkejut. Mengapa? Karena ketika mereka menerima saya sebagai magang, saya mengatakan bahwa setelah saya melampaui mereka, saya akan membunuh mereka. Tidak mudah menjadi tuanku. Ada harganya. Petik 2. Sekarang Long Chen merinding. Alasan macam apa ini? Dia bertanya. Bahkan dengan kondisi seperti itu, mereka masih ingin menjadikanmu magang. Tentu saja. Mengambil saya sebagai magang adalah kemuliaan terbesar dalam hidup mereka. Bahkan mati pun sepadan. Selain itu, hanya ahli yang memiliki kualifikasi untuk menjadikan saya magang mereka, kata Leng Yu Yan dengan tenang. Dia tiba-tiba menatap Long Chen. Apakah kamu ingin mencobanya? Tidak tidak tidak, aku benar-benar tidak bisa menerima niat baikmu. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya seperti mainan. Apakah dia pikir dia memiliki penyakit yang sama dengannya? Tapi kemudian ketika dia memikirkannya, bagaimana jika dia mengambil Leng Yu Yan sebagai muridnya? Sebuah adegan muncul di benak Long Chen, Leng Yu Yan dengan manis berlutut di depannya, dengan salem memanggilnya Tuan, memijat kakinya. Tapi adegan itu dengan cepat berubah. Pedang tulang tiba-tiba menebas lehernya. Kepalanya terbang ke udara. Long Chen menggigil dan buru-buru membuang pikiran itu. Itu murni mempermainkan hidupnya. Tidak peduli berapa banyak nyawa yang dia miliki, itu tidak akan cukup. Sebenarnya, Long Chen, kamu harus mempertimbangkan untuk mengejarku sehingga kamu bisa menjadi laki-laki saya. Leng Yu Yan tiba-tiba tersenyum. Senyuman seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Jangan repot-repot merayuku. Aku punya banyak istri, dan tidak satupun dari mereka yang kurang dibandingkan denganmu. Faktanya, mereka bahkan lebih cantik, lebih lembut, dan lebih jauh lagi, sampai di sini, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah dan dia menutup mulutnya dengan erat. Selanjutnya apa? Tanya Leng Yu Yan. Batuk, apalagi, tidak cocok bagi kita untuk menjalin hubungan, kata Long Chen dengan canggung. Kamu berbohong. Mata safir Leng Yu Yan menyala. Hati Long Chen bergetar. Mata Void Percing itu juga bisa tahu kapan dia berbohong. Katakan padaku yang sebenarnya. Jangan menjadi gadis seperti itu, kata Leng Yu Yan dengan dingin. Long Chen tahu dia tidak bisa menghindari ini. Dia mengatupkan giginya dan berkata, selanjutnya, siapa yang bisa memperlakukan seseorang sepertimu sebagai seorang wanita? Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan Flying Rainbow, bersiap untuk melawannya kapan saja. Tapi Leng Yu Yan dengan tenang menatapnya. mulutnya membentuk senyuman. Saya sudah memutuskan. Petik 2. Agak gugup, Long Chen bertanya, memutuskan apa? Untuk membunuhmu. Petik 2. Bab 836 banding 836. Long Chen mengamuk, saat aku memberitahumu sebuah kebohongan, kamu menolak untuk menerimanya. Ketika saya mengatakan yang sebenarnya, Anda ingin membunuh saya. Apa kamu sakit? Apa kamu tidak minum obat pagi ini? Petik 2. Senyum Leng Yu Yan tumbuh saat dia melihat kemarahan Long Chen. Dia dengan lembut berkata, jangan marah. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Long Chen tidak lagi peduli dengan kesopanan apapun. Dia ingin membunuhnya tetapi tidak ingin dia marah. Apakah itu mungkin? Dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana otak para ahli korupsi bekerja. Tunggu saja sampai saya selesai berbicara. Saya juga memiliki duka rahasia saya sendiri, kata Leng Yu Yan. Rahasia duka, Long Chen hampir batuk darah. Dialah orang yang ingin dia bunuh, tapi dialah yang memiliki rahasia duka. Aku menyerangmu sebelumnya karena kau adalah ahli nomor satu dari jalur benar di Iswastelen. Anda juga memiliki potensi yang tidak terbatas, cukup untuk membuat Anda menempati peringkat pertama di daftar yang harus Anda bunuh. Saya hanya ingin menguji apakah Anda memenuhi ketenaran Anda. Namun, sejujurnya, meski kamu sangat kuat, dibandingkan dengan beberapa yang lain di daftar maskil, kamu masih sedikit lebih lemah. Tetapi sekarang saya mengerti bahwa itu karena jalan yang rusak tidak takut pada Anda saat ini, tetapi masa depan Anda. Potensi Anda benar-benar menakutkan. Untuk saat ini, alasan aku akan membunuhmu bukanlah karena jalur rusak, juga bukan untuk mencari ketenaran. Saya tidak membutuhkan hal-hal itu. Aku punya alasan sendiri untuk membunuhmu, kata Leng Yuyan dengan benar. Saya terlihat tidak menyenangkan. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Tidak, menurutku kamu sangat menyenangkan. Sejak saya kehilangan kakak perempuan saya, saya tidak pernah berbicara begitu banyak dengan siapapun. Kamu sangat spesial. Meskipun Anda adalah musuh saya, saya merasakan semacam kepercayaan yang tidak dapat saya gambarkan dari Anda. Di jurang, Anda memasuki gua lebih dulu. Saat pintu mulai menutup, Aku benar-benar mengira kamu telah menipuku, kata Leng Yuyan. Jadi kamu memutuskan untuk membunuhku saat itu. Long Chen tersenyum sedikit. Kamu tahu, melihat Long Chen hanya tersenyum, Leng Yuyan melanjutkan, Ya, aku benar-benar ingin membunuhmu saat itu. Tetapi jika saya menggunakan seni terlarang pada saat itu, saya juga tidak akan selamat. Untungnya, Anda tidak mengecewakan saya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bicara sekarang. Petik 2 Long Chen dengan getir menggelengkan kepalanya. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah itu beruntung bagiku. Mata Leng Yuyan berbinar. Kecantikan itu memabukkan. Dia berkata, Selama tahun-tahun ini, saya selalu mengandalkan satu tujuan untuk hidup. Tujuan saya adalah membunuh orang. Saya berulang kali menjadikan diri saya musuh. Setelah semua musuh saya terbunuh, saya tidak berdaya dan hanya bisa menerima seorang majikan dan kemudian membunuh majikan saya. Tapi setiap target saya terlalu dekat dengan saya. Tak lama kemudian, mereka semua menghilang. Kemudian saya harus mencari target baru. Sebelum memasuki tempat ini, saya membunuh master penempaan yayasan saya. Saya sudah sedikit lelah dengan kehidupan yang tidak berubah ini. Jadi saya ingin mencari target baru. Dan saya telah menemukan bahwa Anda adalah pilihan yang paling cocok. Selama Anda cukup kuat dan memiliki potensi yang tidak terbatas, saya dapat mencoba membunuh Anda untuk waktu yang lama. Maka saya tidak perlu terus mencari target baru. Petik 2. Apa-apaan ini? Apa kamu gila? Logika doksit macam apa itu? Long Chen tidak dapat memahami pemikiran aneh semacam ini. Hanya orang gila yang bisa berpikir seperti ini. Jika kamu ingin target untuk dibunuh, kenapa tidak memilih dewa rusak milikmu itu? Bukankah target itu lebih jauh? Petik 2. Leng Yuyan dengan jijik berkata, Dewa yang rusak. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan saya. Aku lebih suka kamu. Jika bukan karena kata-katanya sebelumnya, kalimat terakhirnya bisa membuat pria senang. Tapi sekarang makna dibaliknya terlalu dalam. Long Chen benar-benar tidak bisa menerimanya. Hal yang paling mengejutkan Long Chen adalah fakta bahwa Leng Yuyan meremehkan dewa rusak yang disembak oleh semua murid yang rusak. Apa yang sedang terjadi? Seperti yang diharapkan, The Eastern Wasteland Bell terdengar di benak Long Chen. Senior, kamu tahu asal-usulnya. Tanya Long Chen buru-buru. Jangan tanya terlalu banyak. Asal-usulnya terlalu menakutkan. Jika Anda bisa memenangkan hatinya, saya jamin Anda akan mendapatkan manfaat yang tidak terbatas, kata Eastern Wasteland Bell. Apakah kamu membuat segalanya menjadi kacau? Dia ingin membunuhku? Bagaimana aku bisa memenangkan hatinya? Apa aku harus membiarkan dia membunuhku? Long Chen meraung di Eastern Wasteland Bell di dalam laut pikirannya. Apakah itu bercanda? Itu masalahmu sendiri. Bagaimanapun, saya telah mengatakan semua yang harus saya katakan. Bagaimana caranya bertindak terserah kamu, kata Eastern Wasteland Bell acuh-ta'acuh. Kemudian tidak ada suara lagi. Leng Yuyan tersenyum pada Long Chen yang bingung. Jangan takut. Aku tidak akan langsung membunuhmu. Saya akan memberi Anda waktu untuk tumbuh. Petik 2 Long Chen memandang Leng Yuyan dan tiba-tiba tersenyum secerah matahari. Dia dengan lembut memegang tangannya dan dengan emosional berkata, Yuyan, apa kamu tahu? Sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Saya tidak ingin membunuh Anda. Petik 2 Leng Yuyan tersenyum. Aku juga suka kamu. Jika tidak, saya tidak ingin membunuh Anda. Petik 2 Senyum Long Chen segera menjadi kaku. Tapi dia seorang ahli, dan itu hanya kaku sesaat sebelum menjadi alami kembali. Lalu apa yang harus saya lakukan agar Anda tidak menyukai saya? Begitu aku membunuhmu, aku tidak akan menyukaimu lagi. Petik 2 Brengsek, kamu hanya main-main denganku. Long Chen mengamuk, mengesampingkan tangan Leng Yuyan. Long Chen, kamu tidak akan pernah bisa memahami pikiran batinku. Anda adalah satu-satunya pria yang saya akui di dunia ini. Karena itulah aku akan membunuhmu, kata Leng Yuyan dengan sungguh-sungguh. Aku tidak mau berdebat lagi denganmu. Saya akan sembuh. Jika Anda ingin membunuh saya, maka luncurkan saja serangan diam-diam. Petik 2 Long Chen akhirnya yakin bahwa kecantikan seperti peri ini adalah seorang idiot atau orang gila. Tidak ada gunanya membicarakan alasan dengannya. Tapi wanita gila ini sangat kuat. Itu membuat Long Chen sangat marah sehingga dia merasa seperti dia juga akan menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu tidak berdaya terhadap seorang wanita. Dia tidak bisa mengalahkannya, dia juga tidak bisa membunuhnya. Jadi, dia langsung pasrah saja pada takdirnya. Dia mulai memulihkan yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya. Dia baru saja duduk ketika Leng Yuyan bergerak di sampingnya. Dia bersandar malas ke arahnya, aromanya menyembur ke hidungnya. Apa, apa yang kamu lakukan? Tanya Long Chen. Hanya bersandar sebentar. Silakan dan pulihkan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerangmu. Kata Leng Yuyan acuh tak acuh, matanya tertutup. Kamu tidak perlu sembuh. Memeriksa Long Chen, dengan wanita cantik yang bersandar padanya, bagaimana dia bisa memasuki kondisi meditasi. Tidak dibutuhkan, selama kekuatan garis keturunan saya pulih, yang lainnya akan mengikuti. Aku hanya perlu tidur sebentar, kata Leng Yuyan. Mengerikan? Benar-benar mengerikan. Jadi spirit blood sebenarnya sangat ajaib. Long Chen mengutuk di dalam. Dia juga pernah menjadi mengerikan sebelumnya. Dia sekali lagi menjadi marah. Tapi bersandar seperti ini, terutama dengan beberapa bagian kulit Leng Yuyan yang terungkap, Long Chen tidak tahan. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria. Saya. Long Chen baru saja membuka mulutnya ketika pedang tulang Leng Yuyan muncul di depan lehernya. Aura dingin itu membuat rambutnya berdiri tegak. Merasa melakukan ini adalah salahmu. Saya khawatir Anda tidak akan nyaman. Dia buru-buru mengubah nadanya. Aku akan membunuhmu jika kamu terus mengatakan omong kosong. Leng Yuyan memberinya jawaban sedingin es sebelum terdiam. Long Chen merasakan ledakan ketidakberdayaan. Pria membutuhkan kekuasaan, atau mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara. Mungkin dia hanya harus menemukan kebahagiaan karena kecantikan yang tiada taraf bersandar padanya. Hanya saja kecantikan tak tertandingi ini agak terlalu ganas. Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan keinginan yang kuat untuk menaklukkan kecantikan yang angkuh dan menyendiri ini. Dia menggeleng. Dia sekali lagi mulai memikirkan pikiran-pikiran gila. Dia buru-buru membuang pikiran-pikiran itu dan memasuki keadaan meditasinya, melupakan dirinya sendiri dan bagian dunia lainnya. Dia dengan cepat mulai memulihkan yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya yang telah habis. Leng Yuyan bersandar di tubuhnya, ekspresi damai di wajahnya. Versi membunuh dan mendominasi dirinya telah menghilang. Sepertinya dia telah menjadi wanita yang tidak bersalah. Bersandar padanya membuatnya berpikir ketika dia berpelukan dengan kakak perempuannya di masa mudanya. Meskipun itu orang yang berbeda, dia tetap merasa bahwa rasa percaya ini sangat hangat dan sangat aman. Pada titik yang tidak diketahui, air mata mengalir dari matanya yang tertutup. Mereka menetes kepakaian longchen, tapi dia tidak menyadarinya dalam keadaan meditasinya. Leng Yuyan melingkarkan lengan di pinggang longchen. Begitu saja, dia tertidur, senyum tipis di bibirnya. Sepertinya dia telah kembali ke pelukan hangat masa kecilnya. Tapi masih ada satu air mata di sudut mulutnya, berkilau seperti kristal. Seminggu penuh berlalu, hanya setelah tujuh hari longchen perlahan membuka matanya. Saat ini, dia telah pulih menjadi sekitar 80 persen. Dia melihat Leng Yuyan berdiri di kejauhan. Dia menatap kosong pada beberapa mural di dinding. Melihatnya, dia terkejut menemukan bahwa dia telah pulih sepenuhnya. Auranya kembali ke puncaknya. Kamu akhirnya bangun. Anda benar-benar pulih perlahan. Leng Yuyan perlahan berbalik. Sekarang setelah dia pulih ke puncaknya, sepertinya dia telah kembali ke dirinya yang sedingin es dan sombong. Perasaan memiliki dewi kematian yang berdiri di sampingnya membuatnya merinding. Membandingkan diriku denganmu benar-benar mengguncang rasa percaya diriku. Longchen tersenyum pahit. Dia telah melakukan yang terbaik tetapi hanya pulih hingga 80 persen. Di sisi lain, lawannya telah pulih ke puncaknya setelah tidur. Ini praktis bullying. Leng Yuyan tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, karena kamu sudah pulih sampai sekitar 80 persen. Ayo pergi. Petik 2. Bagaimana kita bisa pergi? Longchen terkejut. Tempat ini adalah gua percobaan. Saya melanjutkan perjalanan dan melihat formasi transportasi. Ini harus menjadi cara untuk pergi setelah murid menyelesaikan persidangan. Saya mengujinya dan ternyata berfungsi. Ayo pergi, kata Leng Yuyan. Longchen berjalan lebih jauh ke dalam gua bersamanya. Leng Yuyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Longchen. Jangan katakan apapun. Mari kita berjalan dengan tenang selama sisa perjalanan. Begitu kita pergi, kita akan menjadi musuh lagi. Mari kita hargai saat-saat terakhir ini, kata Leng Yuyan. Bab 837. Langit cerah tanpa awan yang terlihat. Tapi berdiri di puncak gunung, melihat pegunungan di sekitarnya, Longchen tidak bisa menenangkan hatinya untuk waktu yang lama. Leng Yuyan telah pergi. Tapi kata-kata yang dia tinggalkan membuat hatinya berat. Saya akan memberi anda waktu untuk tumbuh. Tapi lain kali kita bertemu, itu akan menjadi pertempuran sampai mati. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan anda harus melakukan hal yang sama. Meskipun dia telah banyak berkomunikasi dengannya sebelum berpisah, dia telah menemukan bahwa Leng Yuyan yang lemah seperti orang yang sama sekali berbeda dari Leng Yuyan dalam keadaan puncaknya. Dia tidak dapat memahami apa yang dia pikirkan. Mengapa dia harus membunuhnya, dan mengapa dia begitu terikat dengan gagasan itu. Dia menyukainya, jadi dia akan membunuhnya. Logika itu tidak masuk akal baginya. Dia jelas benar-benar serius saat berbicara. Dia sama sekali tidak mempertanyakan tekadnya untuk membunuhnya. Itu adalah hal yang paling mencekik. Apakah emosi jalur rusak juga begitu aneh? Ini mengurangi kebahagiaan yang dia rasakan karena melarikan diri dari jurang yang sangat mirip neraka itu. Lebih jauh, dia menemukan bahwa para ahli ini benar-benar didukung oleh keberuntungan karma yang luar biasa. Menurut pengalamannya, jika dia sendirian dalam situasi seperti itu, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah langsung menggali. Dan jika dia bisa dengan lancar menggali sampai ke permukaan, dia harus memberkati keberuntungannya. Tidak diketahui hal-hal apa yang mungkin dia temui di jalan. Tetapi dengan Leng Yuyan, semuanya terjadi dengan begitu mudah, aman, cepat, dan tanpa rasa sakit. Itu memungkinkan dia untuk mengalami keindahan keberuntungan karma. Suasana hatinya sedang berat. Sebelum pergi, Leng Yuyan juga menyuruhnya berhati-hati terhadap Sue Yu. Setelah Sue Yu mencapai ekspansi laut, dia akan maju menjadi peringkat 4 Celestial. Pada saat itu, mata iblisnya akan benar-benar terbangun, membiarkan kekuatan tempurnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Alasan dia belum membunuh Sue Yu justru karena dia telah menunggu mata iblisnya bangkit. Kemudian dia akan bertarung secara nyata dengannya. Selanjutnya, dia juga hampir menerobos. Begitu dia maju ke ekspansi laut, dia juga akan menjadi peringkat 4 Celestial. Itu membuat Long Chen merasakan banyak tekanan. Peringkat 3 Celestial Leng Yuyan sudah sangat menakutkan. Begitu dia terbangun sebagai peringkat 4 Celestial dan maju ke si ekspansi on, apakah dia bahkan bisa memblokir satu pukulan miliknya? Sekarang dia akhirnya merasakan sensasi krisis fana. Jalan abadi sekarang telah mengumpulkan ahli puncak dari jalur benar dan rusak di Iswastelen. Tidak hanya dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung melintasi alam melawan mereka, tetapi bahkan keuntungannya di alam yang sama berkurang. Setelah bertukar pukulan dengan Leng Yuyan, Huang Junmo, dan Sue Yu, dia tahu mereka sangat kuat, terutama Leng Yuyan. Bahkan jika dia habis-habisan, dia tidak tahu apakah dia akan menang. Saat ini, mereka semua berada di penghalang ekspansi laut dan dapat maju kapanpun. Saat itu, dia akan menjadi tikus yang hanya bisa bersembunyi. Namun, ketika jalan abadi dibuka, akan terjadi letusan ki spiritual setengah tahun masuk pada saat itu, ki spiritual akan dipadatkan ke puncak, dan berisi energi paling primitif di dunia. Itu mampu memungkinkan pembudidaya untuk maju dengan sempurna ke ekspansi laut. Itulah mengapa Leng Yuyan dan yang lainnya menolak untuk maju ke ekspansi laut meskipun telah mencapai penghalang. Mereka semua menunggu kesempatan itu. Menghitung waktu, sudah lebih dari dua bulan sejak jalan abadi dibuka. Dia masih punya tiga bulan untuk maju. Dia harus menggunakan waktu ini dengan benar untuk meningkatkan basis kultifasinya dan maju ke ekspansi laut pada saat itu, karena itulah satu-satunya cara dia memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Dia melihat sekeliling dan membandingkan lokasinya dengan petanya. Ketika dia melihat di mana dia berada, dia menyadari bahwa dia telah menyimpang sangat jauh dari jalan utama. Simpul transportasi pasti menyimpang saat jalur abadi dihancurkan. Long Chen menenangkan emosinya. Memilih arah, dia mulai berjalan kembali ke jalan utama. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Rasanya seperti ada batu di hatinya. Dia tidak dapat memahami Leng Yuyan. Dia bisa merasakan bahwa dia memiliki pendapat yang baik tentang dia, tetapi dia juga bisa merasakan tekadnya untuk membunuhnya. Dia tidak bercanda. Dia hanya bisa menganggap situasi seperti ini sebagai hasil dari lingkungan jalan rusak dan pencucian otak. Itu telah menyebabkan hatinya terpelintir dan dia tidak bisa lagi menjadi orang biasa. Anda tidak perlu repot dengan ini. Dia tidak membunuhmu sekarang karena dia benar-benar menyukaimu, kata Easton Washtelen Bell. Pergilah, aku tidak bisa memahami logika konyol seperti ini, kata Long Chen kesal. Long Cheng Tanah Timur-Timur pasti tahu sesuatu, tapi menolak untuk mengatakan tidak peduli bagaimana dia bertanya. Dia orang yang sangat menyedihkan. Kaulah satu-satunya harapannya. Jika Anda tidak dibunuh olehnya, dia masih bisa hidup dengan secuil harapan. Tapi jika kamu mati, harapannya akan padam. Jadi, kamu harus hidup. Selama Anda hidup, dia bisa hidup. Jika kamu mati, dia akan menjadi mayat berjalan. Desa Easton Washtelen Bell. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan semuanya. Jika tidak, jangan bicara. Apakah Anda menindas saya karena tidak berpendidikan dengan teka-teki Anda? Jawab Long Chen dengan dingin. Kata-katanya selalu misterius. Dia menjadi semakin bingung saat dia mendengarkan. Ada banyak hal yang melibatkan hal-hal yang terlalu besar untuk Anda pelajari. Jenis karma ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditanggung. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Akan lebih baik jika Anda mengingat kata-kata saya. Anda akan menyadari apa yang saya katakan sedikit demi sedikit saat Anda tumbuh lebih kuat. Saya berhutang budi yang sangat besar kepada Anda, tetapi saya tidak akan membantu Anda kecuali Anda terjebak dalam situasi di mana Anda pasti akan mati. Selain itu, saya hanya akan membantu Anda cukup untuk membayar kembali hutang saya kepada Anda. Begitu saya melakukannya, karma di antara kita akan berakhir, dan saya tidak bisa lagi membantu Anda, kata Easton Washtelen Bell. Baiklah, terserah kamu. Saya terbiasa mengandalkan diri saya sendiri. Aku tidak akan bergantung pada kekuatanmu, kata Long Chen. Oh, ada pergerakan di depan. Tiba-tiba, Long Chen memperhatikan fluktuasi yang intens. Itu pasti hasil pertarungan para ahli. Saat dia bergegas, dia melihat puluhan ahli korupsi mengelilingi tujuh pria dan wanita yang mengenakan pakaian aneh. Aborigin. Long Chen terkejut. Jelas terlihat lingkaran cahaya di atas kaum aborigin ini. Itu adalah fluktuasi tau surgawi dan kutukan mereka. Meskipun mereka memiliki beberapa ahli ekspansi laut, para ahli korupsi juga tangguh. Mereka sebenarnya memiliki peringkat tiga celestial di pihak mereka. Ketujuh orang aborigin berada di ambang kehancuran. Tapi mereka masih bertahan dengan pahit. Long Chen dengan cepat melihat beberapa petunjuk untuk melihat bahwa para ahli korupsi berencana menangkap mereka hidup-hidup. Pada saat yang sama, dia melihat formasi kasar tidak jauh dari mereka. Dia tiba-tiba menyadari para ahli yang rusak ini pasti telah membuat jebakan. Mereka telah menyiapkan formasi transportasi di dekatnya, dan tidak diketahui metode apa yang mereka gunakan untuk menarik sekelompok penduduk asli. Jika mereka mencoba menangkap mereka hidup-hidup, tujuan mereka jelas untuk menukarnya dengan batu roh Yuan. Saat ketujuh dari mereka dipenuhi dengan keputusasaan, cahaya kemasan meletus. Sisik yang tak terhitung jumlahnya terbang. Para ahli korupsi bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum mereka berubah menjadi bubur, darah mereka memercik ke udara. Satu-satunya yang selamat adalah peringkat tiga celestial. Begitu sisik emas muncul, dia merasakan firasat buruk dan mengeluarkan perisai tulang besar. Tidak diketahui dari mana tulang itu berasal, tetapi ia berhasil memblokir sisiknya. Tiba-tiba, sebuah tangan dengan ringan menyingkirkan perisai, dan peringkat tiga celestial melihat wajah ramah tersenyum padanya. Pada saat yang sama, dia merasa seperti seberkas cahaya terbang ke arahnya. Dia secara naluriah menghindar, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatan mundurnya telah meningkat pesat. Adegan di sekitarnya dengan cepat mundur. Namun, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia terbang kembali, tapi ada mayat familiar tanpa kepala di mana dia berada. Di samping mayat itu, tujuh orang aborigin yang tercengang menatapnya dengan kaget. Segera setelah itu, mereka menjadi lebih kecil, dan kemudian mereka menghilang pada akhirnya. Ketujuh orang aborigin itu tercengang. Mereka masih belum mengerti apa yang terjadi sebelum semua ahli korupsi itu terbunuh. Sosok yang terbungkus petir bergegas pergi, menghilang dalam sekejap mata. Tapi mereka masih melihat kepala di tangannya sebelum dia pergi. Penduduk asli hanya menatap beberapa saat sebelum bereaksi dan buru-buru melarikan diri. Tapi satu orang tiba-tiba kembali di tengah jalan dan mengambil senjata dan cincin spasial orang-orang itu. Hanya setelah mengumpulkan semua itu dia benar-benar melarikan diri. Peringkat tiga celestial masih terperangah. Dia akhirnya menyadari bahwa kepalanya sedang digendong oleh seseorang, dan dia meraung, lepaskan aku. Dia tiba-tiba merasakan dunia berputar di sekelilingnya saat kepalanya menabrak gunung dan mulai berguling. Pencarian jiwa, Long Chen menunjuk jarinya, ingin mengintip melalui ingatannya. Tapi dia baru saja mulai ketika dia mundur dengan cepat. Bang! Kekuatan spiritualnya baru saja masuk ketika kepala orang itu langsung meledak, dan bahkan jiwanya menghilang. Dia benar-benar mati. Segel spiritual, betapa metode yang kejam, Long Chen meludah ke tanah. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Leng Yuyan. Murid de Korap Pat diangkat menjadi alat untuk pembantaian. Masing-masing seperti bidak permainan. Setelah potongan-potongan permainan itu jatuh ke tangan musuh, mereka akan dilenyapkan. Long Chen menghela nafas dengan penyesalan. Jika itu Mengki, mungkin dia bisa memecahkan segelnya. Tapi dia tidak bisa. He he, lumayan. Kamu benar-benar tahu cara bekerja. Memuji lonceng tanah timur-timur. Jelas, itu telah menyerap sedikit energi jiwa setelah dia membunuh orang itu. Long Chen tersenyum pahit. Setelah begitu tertahan, saya akhirnya bisa mengeluarkan sedikit tenaga. Setidaknya tidak semua orang sama mengerikannya dengan Leng Yuyan. Petik 2 Dia telah membunuh orang-orang itu semudah mencabut rumput liar, melepaskan sedikit kesuramannya yang terpendam. Selanjutnya, dia menemukan bahwa dengan kekuatannya, selama dia tidak bertemu dengan Leng Yuyan, dia bisa mencabut rumput liar dengan sangat mudah. Tapi kemudian dia meremehkan dirinya sendiri karena memikirkan itu. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Dia harus dengan cepat meningkatkan basis kultifasinya. Hutan 10 ribu binatang ada di depan. Haha bagus. Saya bisa mengisi kembali energi. Long Chen melihat peta dan tertawa. Dia terus maju ke blok besar. Bab 838 banding 838. Flying Rainbow menyala. Seekor ular piton besar terbunuh dengan satu tebasan pedang Long Chen dan kemudian dilemparkan ke tanah hitam ruang kekacauan utama. Meskipun itu hanya magical bis peringkat 6, ia masih menawarkan energi kehidupan dalam jumlah besar untuk pohon layu setelah dimakan oleh tanah hitam. Pohon-pohon itu sangat penting bagi Long Chen di jurang. Mereka telah menyembuhkan luka-lukanya berkali-kali, yang menghabiskan seluruh energi hidup mereka. Mereka akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi, tetapi sedikit ini seperti secangkir air di atas gerobak yang terbakar. Blok tempat dia berada dapat dihitung sebagai salah satu yang terbesar di jalan abadi. Ini adalah hutan besar yang lebarnya jutaan mil. Itu adalah sebidang tanah terlengkap yang diawetkan di jalan abadi. Ada gunung-gunung yang mengjulang tinggi dan lembah-lembah yang saling bersilangan. Ada mata air dan anak sungai, tetapi Long Chen tidak tahu dari mana air ini berasal. Namun, tempat ini jelas merupakan tempat dengan energi kehidupan paling melimpah di jalan abadi. Dia datang ke sini untuk berburu Magical Beast, menggunakan mayat mereka untuk memulihkan hutan di ruang kekacauan utamanya. Tentu saja, dia tidak hanya ingin mereka pulih. Dia juga ingin mereka tumbuh ke puncaknya. Bahkan sekarang, pohon-pohon ini masih dalam fase pertumbuhan. Mereka bahkan belum setinggi 1 mil. Harus diketahui bahwa pohon yang sama di dunia roh memiliki tinggi lebih dari 2 mil. Dia tidak memiliki rune dao surgawi, jadi pohon-pohon ini adalah perlindungan terbesar bagi hidupnya. Di jalannya, Long Chen membunuh beberapa Magical Beast peringkat 6 sebelum akhirnya bertemu dengan Magical Beast peringkat ke-7. Itu adalah buaya besar yang hidup di rawa. Tubuhnya lebih dari 3.000 meter panjangnya, tapi itu bukanlah spesies kurba, jadi tidak terlalu kuat. Itu terbunuh dengan satu serangan diam-diam dari Long Chen. Saat ini, bintang istana pencerahan telah mencapai transformasi bintang ke-8. Dan berkat konsumsi pil obatnya yang gila-gilaan, basis kultifasinya baru saja mencapai tahap surga ke-11 kemarin. Setelah Heaven Stage ke-9, setiap peningkatan memungkinkan kekuatannya berlipat ganda secara eksplosif. Dia mungkin telah ditekan oleh Leng Yuyan sebelumnya, tapi sekarang dia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Membunuh Magical Beast peringkat ke-7 biasa sekarang semudah mengangkat tangan padanya. Dia membunuh 3 dari mereka dengan sangat cepat. Tubuh Magical Beast peringkat ke-7 sangat besar. Yang terakhir adalah Harimau Magical Beast, dan Long Chen sengaja melukainya sebelum memanggil Little Snow untuk membunuhnya dalam satu tembakan. Meskipun Little Snow hanya berada di peringkat ke-6, kekuatan tempurnya dapat mengancam Magical Beast peringkat ke-7. Setelah membunuh Magical Beast peringkat ke-7, mood Little Snow jelas sedikit meningkat. Long Chen memutuskan untuk menjauhkannya sepanjang waktu dan mencoba untuk sekali lagi menemukan perasaan berjuang bahu-membahu. Long Chen menyuruh Little Snow berkeliling sesuka hatinya. Sebagai Magical Beast, dia bisa merasakan Magical Beast yang lebih kuat darinya. Banyak Magical Beast akan meninggalkan aroma mereka di sekitar wilayah mereka untuk memperingatkan penjajah. Ketika mereka bertemu dengan Magical Beast peringkat 6, salju kecil bisa menangani mereka sendiri. Meskipun itu agak sulit baginya, terutama ketika dia bertemu dengan orang-orang dengan garis keturunan kuno yang kuat, dia masih tidak takut dan diserang dengan ganas. Begitu dia membunuh lawannya, dia akan mengaum. Melihat salju kecil, Long Chen agak khawatir. Little Snow jelas seperti dia, seseorang yang menikmati pertempuran. Meskipun dia sangat patuh, dia memiliki harga dirinya sendiri. Dia tidak suka dilindungi, dan Long Chen bisa merasakan perubahan suasana hatinya. Little Snow saat ini semakin kesepian. Itu terkait dengan bagaimana basis kultifasinya jauh dilampaui. Hari-hari pertempuran bersamanya semakin lama semakin jauh. Meskipun Lonceng Tanah Timur telah mengatakan bahwa itu dapat membantu salju kecil maju, itu membutuhkan waktu, dan banyak waktu. Siapa yang tahu level apa yang akan dicapai Long Chen saat itu? Jika dia telah maju ke alam yang jauh lebih tinggi, maka salju kecil masih tidak akan bisa bertarung bersamanya. Tapi Long Chen menyimpan masalah ini untuk dirinya sendiri. Setidaknya, salju kecil senang sekarang. Dia hanya akan membiarkannya terus bahagia. Saat mereka berdua maju, mereka membunuh Magical Beast peringkat ketujuh mereka pada hari ketiga. Pohon-pohon di ruang kekacauan primal sekali lagi tumbuh subur. Faktanya, mereka terus tumbuh, mencapai ketinggian 1 mil. Selama tiga hari ini, Long Chen dengan sengaja menurunkan kekuatan tempurnya. Saat bertemu dengan Magical Beast peringkat ketujuh, dia akan selalu bekerja sama dengan Little Snow untuk membunuh mereka. Kadang-kadang dia dengan sengaja bertindak seolah-olah dia dalam bahaya agar salju kecil dapat membantu. Seperti yang diharapkan, setelah tiga hari ini, salju kecil jauh lebih bahagia, yang menghibur Long Chen. Selama salju kecil bahagia, bahkan jika dia harus sedikit memperlambat, dia bersedia. Long Chen selalu merasa seperti dia berhutang terlalu banyak pada Little Snow. Little Snow telah memberikan segalanya, termasuk hidupnya, untuknya. Tapi Long Chen telah memberinya terlalu sedikit. Melalui tiga hari perjalanan, dia sudah mencapai lapisan terluar hutan. Meskipun dia belum mencapai intinya, dia sudah mulai merasakan sensasi bahaya. Peta yang diberikan suku siau kepadanya menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki binatang ajaib yang sangat kuat. Magical Beast yang tidak cukup kuat terpaksa hidup di bagian luar hutan. Setelah Magical Beast mencapai peringkat ke-6, itu akan menjadi seperti manusia, dan tidak perlu lagi berburu. Itu bisa menyerap energi dari langit dan bumi untuk bertahan hidup. Tapi begitu mereka mengalami sesuatu yang membuat mereka kelelahan dan perlu diisi ulang dengan cepat, mereka akan berburu Magical Beast lainnya. Dengan Flying Rainbow di punggungnya, Long Chen dan Little Snow maju dengan hati-hati. Tiba-tiba, salju kecil berhenti bergerak dan menggeram. Penjaga Long Chen segera terangkat. Little Snow telah mencium aroma Magical Beast yang kuat. Melanjutkan ke depan, mereka akhirnya mencapai aliran gunung yang besar. Air terjun mengalir dari atas, bergemuruh. Di bawah sinar matahari, pelangi yang indah bersinar dalam kabut. Di samping air terjun ada sosok yang sangat besar. Dari kejauhan, itu tampak seperti batu besar atau mungkin gunung kecil. Sial, sebenarnya itu adalah Mountain Rock Python. Tapi garisnya sebenarnya emas. Jenis apa itu? Long Chen mengenalinya sebagai Mountain Rock Python, tetapi dia tidak mengenali pola dekoratifnya. Entah itu bermutasi atau beberapa keberadaan yang tidak dia ketahui. Mungkin itu nenek moyang Mountain Rock Python. Merasakan auranya yang kuat dari kejauhan, itu mungkin tidak lebih lemah dari Redeye Secret Blood Phoenix atau Hidden Ground Gold Speeder King. Sekarang agak merepotkan. Harus diketahui bahwa Raja Laba-Laba Emas Tanah Tersembunyi telah memaksa Sueyu untuk menggunakan kutukan darah Raja Yama yang merugikan diri sendiri. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa, dia tentu tidak akan membuat pengorbanan seperti itu. Peringkat ke-7 hanyalah sebuah level. Tidak semua Magical Beast di peringkat yang sama-sama. Menggunakan pembudidaya manusia sebagai analogi, ahli ekspansi laut biasa tidak dapat dibandingkan dengan Sea Expansion Celestials. Selanjutnya, Celestial peringkat 1 adalah ampas di depan peringkat 3 Celestial. Magical Beast juga sama. Magical Beast peringkat ke-7 biasa sangat jauh dari Magical Beast dengan peringkat yang sama tetapi dengan garis keturunan kuno. Dan ketika datang ke Magical Beast dengan garis keturunan kuno, faktor penting lainnya adalah kemurnian garis keturunan mereka. Itu juga menciptakan perbedaan besar dalam kekuatan tempur mereka. Adapun Mountain Rock Python ini, auranya pasti pada level yang sama dengan Redeye Secret Blood Phoenix. Melihat lebih dekat, auranya mungkin sedikit lebih lemah. Tunggu, bukankah itu Seven Stamets Ahat Fruit? Jantung Longchen tiba-tiba mulai berdebar kencang. Tidak jauh dari Mountain Rock Python ada sebatang pohon kecil setinggi satu kaki. Di pohon itu ada buah seukuran kacang. Sepertinya ada bunga yang mekar di atasnya, tapi sebenarnya, itu hanya desain bunga. Setiap buah berkilau seperti batu permata. Dengan desain bunga-bunga di atasnya, mereka terlihat seperti karya seni alami. Tapi di mata Longchen, itu bukanlah karya seni, tapi harta karun yang datang pada saat yang tepat. Dia sudah lama mempercayakan Zheng Wenlong dengan tugas untuk menemukannya, tetapi belum ada panen selama ini. Bahkan di dalam pil tower, dia belum melihat Seven Stamets Ahat Fruit. Itu adalah bahan obat tingkat ketujuh, dan di antara mereka, itu sangat berharga. Itu bisa dianggap sebagai harta karun di antara harta karun. Itu adalah bahan inti dalam menyempurnakan pil penggabungan laut. Itu adalah pil obat yang dirindukan para ahli ekspansi laut bahkan dalam mimpi mereka. Pil obat akan memiliki gambar bunga Seven Stamets Ahat Fruit di atasnya. Itu sebenarnya tanda dao alami yang bisa menyerap ki spiritual dari udara. Karena efek obatnya terlalu kuat, pembudidaya di bawah ekspansi laut tidak dapat mengkonsumsinya. Mereka tidak dapat menahan dampaknya, dan dantian mereka akan meledak. Tapi Longchen berbeda, dia tidak memiliki dantian, jadi dia bisa mengabaikan dampaknya. Yang dia butuhkan hanyalah ki spiritual yang menakutkan untuk meningkatkan basis kultivasinya. Adapun meridiannya, mereka pasti cukup kuat untuk menahannya. Meskipun mengonsumsi pil obat yang berjenjang di atas basis kultivasi Anda adalah tabu, tubuh Longchen praktis dibuat untuk mengonsumsi pil obat. Tidak ada orang lain yang lebih jelas tentang efek pil obat, dan dia yakin bisa mengatasinya. Begitu dia mendapatkan buah ini, dia bisa menyempurnakan pil penggabungan laut untuk meningkatkan basis budidayanya dengan cepat. Maka dia tidak akan terlempar ke belakang. Selanjutnya, dia yakin bahwa begitu dia mencapai tahap surga ke-12, dia akan bisa menang bahkan melawan Leng Yuyan. Namun, dia dengan cepat mulai merasa canggung. The Seven Stamets Ahad Fruit terlalu dekat dengan Mountain Rock Python. Jarak mereka kurang dari 300 meter. Jadi, untuk menyelinap dan mendapatkannya tidak mungkin. Hanya menyembunyikan auranya tidak berguna. Banyak Magical Beast tidak mengandalkan aura untuk membedakan musuh. Mereka mengandalkan fluktuasi spasial, bau, dan bahkan indra ke-6. Magical Beast memiliki kewaspadaan tinggi yang membuat mereka sangat sensitif terhadap musuh. Jika Mountain Rock Python memperhatikan Long Chen, maka selama itu melepaskan sedikit kekuatannya, itu akan menghancurkan seluruh gunung di belakangnya. Kemudian pohon yang rapuh itu akan hancur berkeping-keping. Little Snow, kembalilah. Di tepi wilayahnya, lepaskan aura Anda untuk menariknya pergi. Jika itu datang setelah Anda, jangan menyerang, fokuslah sepenuhnya pada berlari. Setelah saya mendapatkan seven stamen sahat fruit, saya akan segera datang untuk membantu Anda, kata Long Chen. Little Snow dengan lembut mengusap kepalanya ke tanah, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia diam-diam mundur. Tidak lama kemudian, aumannya terdengar dari kejauhan. Little Snow sudah mulai memprovokasi Mountain Rock Python. Bab 839 Raungan Little Snow terdengar dari kejauhan. Mountain Rock Python bergerak-gerak, tapi kemudian tidak bergerak lagi. Sepertinya dia tidak ingin berurusan dengan salju kecil. Little Snow sekali lagi meraung, kali ini lebih dekat. Dia jelas sudah memasuki wilayahnya. Sekarang Mountain Rock Python menjadi agak jengkel. Tubuhnya yang seperti gunung akhirnya terlepas. Hanya sekali itu terlepas, Long Chen memperhatikan bahwa ada dua benjolan di kepalanya. Mereka sangat besar, terlihat mirip dengan dua tanduk. Mountain Rock Python tidak memiliki tanduk. Mungkin benda ini sama sekali bukan hidden rock python. Long Chen terkejut. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ke udara, melihat salju kecil di kejauhan. Ini benar-benar meraung. Raungan itu sangat aneh. Itu terdengar hampir seperti teriakan banteng dan bernada sangat rendah. Tapi suaranya mengandung kekuatannya. Jelas meremehkan membunuh Little Snow dan ingin dia pergi sendiri. Tiba-tiba, Little Snow menembakkan bila angin ke Python. Python tidak pernah membayangkan bahwa Little Snow, Magical Beast Peringkat 6, akan berani menyerangnya. Itu benar-benar dipukul di kepala. Tetapi bila angin yang kuat ini tidak menyebabkan kepala Python itu bahkan bergetar. Bila angin itu langsung hancur. Itu akhirnya membuat marah. Tubuhnya melesat ke depan, dan sisiknya menyala. Tubuhnya yang besar bergerak seperti angin. Namun, setelah dipindahkan, gunung di sampingnya juga rusak. Sebagian besar runtuh ke tanah. Tidak baik, sayap tiba-tiba muncul di punggung Long Chen, dan dia menembak ke arah buah hati laut 7 inti. Sebuah batu besar sedang jatuh ke arahnya. The 7 pit sahat fruit sangat istimewa. Jika diguncang oleh kekuatan luar sekecil apapun, itu akan segera meletus seperti balon. Itulah yang membuatnya sangat langka. Bang! Batu besar itu pecah ke tanah. Tapi buah hati sahat 7 pit aman dalam ruang kekacauan utama Long Chen. Begitu dia menyimpannya, sayap Long Chen mengepak. Dia membubung ke udara dan melihat bahwa salju kecil sedang memimpin ular Python dalam pengejaran liar. Python itu jelas marah. Saat ia mengejar dengan cepat, tubuhnya yang besar meledakan semua pohon besar di sekitarnya hingga berkeping-keping. Little Snow telah mendorong kecepatannya ke puncaknya, tetapi di depan Magical Beast peringkat ketujuh, keunggulan kecepatannya berkurang banyak. Setelah hanya beberapa ribu mil, ular Python di belakangnya semakin dekat. Ia membuka mulutnya dan tiba-tiba mengeluarkan hujan cairan hijau ke Little Snow. Little Snow segera mengelak, menghindarinya hanya dengan selebar rambut. Setiap tempat yang tersentuh oleh hujan hijau telah terkorosi, apakah itu pohon atau batu. Tampak seolah-olah Little Snow melepaskan minyak yang marah karena semua yang ada di belakangnya berkarat dan mengeluarkan bau yang menjijikkan. Salju kecil, kembali, pisahkan surga, petik 2. Longchen akhirnya tiba tepat pada waktunya untuk melihat salju kecil nyaris terhindar dari hujan hijau. Dia segera menebas Flying Rainbow. Ledakan, pedang cahaya menabrak kepala Python. Tanah hancur saat beberapa sisiknya pecah dan darahnya terciprat. Namun yang mengejutkan, serangannya hanya menyebabkan cedera sedalam kaki. Cedera setinggi kaki pada dasarnya bukanlah apa-apa bagi ular Python besar ini. Tiba-tiba, ekor ular Python itu melayang di udara. Angin kencang meletus seolah-olah ruang sedang dihancurkan. Longchen buru-buru memanggil armor pertempuran bintang 4. Cincin surgawinya muncul dan dia sekali lagi menebas dengan Split the Heavens. Dengan dukungan cincin surgawi dan armor pertempuran bintang 4, serangan ini berhasil memutuskan ekor besar ular Python tersebut. Darah memercik di udara. Longchen baru saja menebas untuk mempertahankan ekornya ketika mulut ular Python itu melesat untuk melahapnya. Longchen terkejut. Dia tidak mengira itu akan begitu lincah. Cedera pada ekornya tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali, dan pada saat dia bereaksi, dia sudah terperangkap di dalam mulutnya. Tidak baik, cairan amis memenuhi mulutnya. Itu jelas racun yang menakutkan. Energi api Longchen tiba-tiba beredar di sekelilingnya sebagai pertahanan, dan kemudian bola api besar meledak di tangannya. Ledakan. Mountain Rock Python baru saja menangkap Longchen di mulutnya sebelum kepalanya meledak. Longchen muncul kembali, dikelilingi oleh api. Udara dipenuhi bau busuk yang memuakkan. Dia baru saja mendarat di tanah dan menyingkirkan mayat ular Python ketika dia melihat sekelompok orang di kejauhan. Ketika dia melihat mereka dengan jelas, tatapannya langsung berubah menjadi sedingin es. Lepaskan salju kecil. Ada total sembilan orang, dan masing-masing dari mereka memiliki setengah dari wajah mereka tertutup sisik hitam. Mata mereka terlihat seperti mata ular berbisa, dingin dan tanpa emosi sedikitpun. Delapan dari mereka adalah peringkat dua celestial, sementara satu adalah peringkat tiga celestial. Auranya hampir sejajar dengan Sueyu dan yang lainnya. Salah satunya memegang jaring logam aneh yang telah menangkap salju kecil. Jaring memiliki duri tajam di atasnya yang menusuk kulit Little Snow. Dia gemetar. Jaring itu sepertinya adalah item encantet yang dibuat khusus yang digunakan untuk menangkap House Epets. Melihat Little Snow ditangkap, niat membunuh di mata Longchen terus melonjak. Ini House Epetmu. Tch, kamu benar-benar idiot. Anda benar-benar berani membawa House Epet lemah seperti itu ke jalan abadi. Pria yang memegang jaring itu mendengus dan menyeret Little Snow kembali. Dia jelas tidak berniat melepaskannya. Yang lain juga tidak menempatkan Longchen di mata mereka. Mata mereka dingin dan menghina seolah-olah mereka adalah kaisar yang memandang rendah seekor semut. Itu terutama berlaku untuk peringkat tiga celestial yang memimpin mereka. Tatapannya seperti pedang, membuatnya jadi orang lain tidak berani menatapnya secara langsung. Dengan setengah dari wajahnya tertutup sisik hitam, dia tampak lebih jahat. Kamu dari sekte apa? Apakah Anda membunuh Mountain Rock Python ini? Tanyanya, nadanya seperti sedang menginterogasi penjahat. Lepaskan salju kecil, atau mati. Cepat pilih, kata Longchen dingin. Dia sudah kehilangan kesabaran. Selanjutnya, niat membunuhnya tumbuh semakin kuat. Dia merasa seperti akan kehilangan ketenangannya. Bocah, kamu benar-benar mendekati kematian. Anda ingin kami melepaskan haus sepet Anda. Teruslah bermimpi, pria yang memegang jaring itu tersenyum sinis. Dia baru saja akan membunuh Little Snow. Dampak jiwa, dia baru saja membentuk pemikiran seperti itu ketika kekuatan spiritual yang luas menusuk ke dalam jiwa mereka seperti jarum. Serangan spiritual, peringkat tiga Celestial sebenarnya sangat terkejut, dan dia buru-buru meneriakkan peringatan. Pada saat ini, manik di lehernya mengeluarkan fluktuasi yang kuat. Itu adalah item jiwa defensif untuk memblokir serangan spiritual. Dia mungkin memiliki item jiwa defensif, tetapi yang lain tidak. Mereka segera terpengaruh dan kehilangan kesadaran sesaat. Serangan spiritual Longchen tidak kuat, dan itu juga tersebar di antara mereka, menyebabkannya semakin melemah. Jika Mengki menyerang, orang-orang ini akan langsung mati. Tapi Longchen tidak punya waktu atau energi untuk berlatih seni jiwa. Mayoritas seni jiwanya hanya bersifat defensif. Seni jiwa ofensifnya sangat kasar, dan melawan ahli pada level ini, serangan spiritual seperti itu hanya dapat menyebabkan mereka kehilangan kesadaran dalam sekejap mata. Namun, kedipan mata sudah cukup. Longchen menembak seperti hantu, langsung mencapai orang yang memegang jaring. Peringkat tiga Celestial bergerak untuk menghentikannya, tetapi dia terlambat satu langkah. Flying Rainbow menyala, tangan orang itu terputus dan Longchen menempatkan salju kecil ke dalam ruang spiritualnya. Pada saat yang sama, dia mencengkeram leher orang itu, dan saat berikutnya, dia sudah jatuh kembali. Dari saat dia melepaskan seni jiwanya, menghindari peringkat tiga Celestial, memotong tangan orang itu, menyelamatkan salju kecil, dan melarikan diri, jumlah waktu yang telah berlalu akan kurang dari cukup untuk orang biasa berkedip. Ketika ahli piton darah lainnya pulih, mereka menyadari bahwa salah satu dari mereka telah jatuh ke tangan Longchen. Berengsek, kamu berani menyerang ras piton darah besar kita. Apakah Anda meminta kami untuk memusnahkan seluruh sekte dan keluarga Anda? Raung salah satu dari mereka. Cepat lepaskan dia. Kemudian cabut organ Anda sendiri, atau Anda akan mati tanpa kuburan dan setiap anggota keluarga Anda akan mati, kata pria lain. Sepertinya mereka khawatir Longchen tidak cukup marah, jadi mereka menambahkan minyak ke api. Mereka mengepung Longchen, tetapi Longchen masih memegangi leher orang itu dengan erat. Jika Longchen mengepalkan tangannya, dia tidak hanya akan menghancurkan leher orang itu, tetapi dia juga akan menghancurkan kepalanya. Jadi mereka belum berani menyerang. Bocah, aku tidak percaya, bahwa kamu berani membunuhku, kata ahli piton darah yang tertangkap di tangan Longchen. Dia yakin menggunakan rasnya untuk mengintimidasi dia. Hahaha. Longchen tertawa. Tawanya semakin keras dan keras sampai sekeras guntur. Tawa itu penuh dengan penghinaan. Jangan berani. Di dunia ini, adakah yang tidak berani aku, Longchen, lakukan. Petik 2. Longchen tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Di depan tatapan tak percaya para ahli blood piton, orang itu hancur menjadi kabut berdarah. Bab 840 banding 840. Kabut berdarah melayang di udara, baunya tercium di hidung mereka. Para ahli blood piton tampak seolah-olah api akan meledak dari mata mereka. Mereka tidak menyangka Longchen benar-benar berani mengabaikan peringatan mereka dan membunuh salah satu anggota mereka tepat di depan mereka. Itu adalah provokasi bagi semua ras kuno. Garis keturunan mereka berbeda, itulah mengapa mereka tidak memandang manusia sebagai ras yang sama. Bahkan, mereka memandang mereka sebagai ras yang lebih rendah karena kesombongan mereka. Tapi Longchen tidak pernah suka memanjakan orang karena bodoh. Dia sudah memperingatkan mereka, dan mereka sebenarnya ingin membunuh salju kecil di depannya. Karena mereka sangat ingin mati, Longchen hanya bisa membantu mereka. Mati, peringkat tiga celestial meraung dan menghancurkan tinjunya ke Longchen. Sisik yang tak terhitung jumlahnya muncul di tinjunya, memberikan kekuatan yang luar biasa. Longchen juga mengeluarkan pukulan, dan keduanya dipaksa kembali oleh yang lain. Longchen terkejut, seperti yang diharapkan, orang ini benar-benar bukan celestial peringkat tiga biasa. Dia juga merupakan peringkat tiga celestial bawaan, seseorang setingkat Sueyu dan yang lainnya. Tabrakan besar itu langsung meledakkan ahli piton darah lainnya di sekitar Longchen. Dasar anjing, sebelum salah satu dari mereka selesai berbicara, Flying Rainbow menyambar seperti sambaran petir, menusuk kepalanya. Longchen mengaktifkan rune Flying Rainbow, dan aura tajamnya benar-benar meledak. Para ahli blood piton itu mungkin akan segera mengangkat senjata mereka untuk memblokir, tapi mereka masih dipotong menjadi daging cincang di depan pedang cahaya Flying Rainbow. Senjata mereka semua adalah item encantet, sedangkan Flying Rainbow adalah item treasure. Selain itu, ia menghususkan diri dalam ketajaman. Akibatnya, potongan daging yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Ini adalah kekuatan item harta karun. Semua item encantet adalah sampah di depannya. Sebelumnya, ketika dia melawan Sue Yu dan Leng Yu Yan, dia belum bisa melihat keunggulan ini. Tapi sekarang dia melawan musuh yang menggunakan item encantet, Longchen senang melihat keuntungannya. Peringkat tiga Celestial benar-benar marah saat melihat rekan-rekannya dibunuh. Dia tiba-tiba mengeluarkan cambuk. Cambuk berduri berkilau dengan cahaya kemasan. Jika seseorang diserang olehnya, bahkan jika tubuh mereka bisa menanganinya, sepotong besar kulit mereka akan terkoyak. Itu tidak terlihat seperti senjata. Sebaliknya, itu lebih tampak seperti alat untuk menyiksa. Melihatnya akan membuat seseorang merinding. Longchen mengayunkan pedangnya, menebaskannya ke cambuk. Cambuk itu terlempar ke belakang, tapi tidak rusak. Jelas sekali bahwa ini juga merupakan item harta karun. Itu memberi kejutan bagi Longchen. Untuk item harta yang telah ditempa ke dalam bentuk ini, mungkin itu memiliki banyak kemampuan yang tidak diketahui. Jika dia dipukul, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan kehilangan setengah dari hidupnya. Peringkat tiga Celestial menyerang tiga kali berturut-turut sebelum Longchen menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menjatuhkannya mundur selangkah. Cincin Surgawi. Armor Pertempuran Bintang 4. Split the Heavens. Gambar pedang yang sangat besar melonjak menembus awan dan menebas ke peringkat tiga Celestial. Peringkat tiga Celestial ngeri. Dalam sekejap mata, Longchen tiba-tiba mendorong kekuatannya ke puncaknya. Harus diketahui bahwa pertempuran adalah proses yang bertahap. Meningkatkan kekuatan Anda terlalu keras akan merusak meridian Anda sendiri. Tetapi melawan Longchen, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan itu sekarang. Sensasi kematian menyapu dirinya. Mengatupkan giginya, runenya tiba-tiba berubah. Dia tampak seperti Magical Beast sekarang, dan auranya didorong ke puncak. Cambuknya hancur. Ledakan. Dia memuntahkan setegup darah dan melesat kembali seperti bintang jatuh. Dia langsung merobek gunung besar. Dia baru saja keluar dari gunung ketika serangan kedua Longchen tiba. Gunung besar itu dengan rapi dipotong menjadi dua oleh pedang Longchen. Pedang ki yang menakutkan berlanjut jauh ke kejauhan. Pada saat ini, sesosok muncul dari tanah yang hancur. Peringkat tiga Celestial berlumuran darah, dan tubuh bagian bawahnya telah dihancurkan. Dia tampak sangat celaka. Seperti yang diharapkan, bahkan di antara Celestial Bawaan, ada perbedaan besar. Petik 2 Aura ahli Blood Piton ini berada di level yang sama dengan Leng Yuyan dan yang lainnya, tetapi kekuatan pertempurannya yang sebenarnya jauh dari mereka. Dia terluka hanya pada serangan kedua. Berengsek? Apa kau tahu harga dari provokasimu hari ini? Dia meraung. Longchen mengabaikannya. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak dari idiot sombong yang telah dia bunuh. Tidak perlu berunding dengan orang-orang ini, itu hanya buang-buang air liur. Lebih baik langsung meretasnya sampai mati. Pedangnya sekali lagi melepaskan sinar pedangki. Longchen ingin membunuhnya hari ini. Salju kecil aman di dalam ruang spiritualnya, tetapi tubuhnya sekarang penuh dengan luka-luka. Jaring itu terlalu tidak bermoral. Duri yang tak terhitung jumlahnya itu tidak mungkin dihilangkan tanpa mengorbankan banyak daging. Pada saat yang sama saat dia tertekan, dia juga sangat marah. Tidak peduli apapun, orang ini harus dibunuh. Roh leluhur, terwujud, ahli blut piton meraung dan runenya membentuk gambar ilusi yang besar. Sepertinya itu ular. Itu sangat besar tapi sangat tidak jelas. Dibandingkan dengan gambar yang dipanggil Leng Yuyan, itu jauh lebih tidak jelas, dan auranya juga jauh lebih lemah. Namun, auranya sendiri juga naik satu level. Cambuknya sekali lagi bersiul ke arah Longchen. Aku akan membuatmu membayar harga untuk kesombonganmu. Dia meraung. Cambuknya tiba-tiba tumbuh secara eksplosif, dari 3 meter menjadi 300 meter. Itu seperti pita, mencoba membungkus Longchen. Sudah kuduga, ada sesuatu yang mencurigakan. Semua jenis senjata aneh ini memiliki metode rahasia untuk menggunakannya. Meskipun dia curiga, dalam pertempuran yang sebenarnya, teknik khusus yang tiba-tiba dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Cambuk emas ini memiliki semacam mekanisme yang memungkinkannya untuk ditarik kembali dan diperpanjang. Itu memiliki ribuan variasi, dan memiliki tanda khusus di durinya. Begitu duri itu mengenai daging, daging itu akan mengeras, hampir seperti fosilisasi. Kemudian ketika duri ditarik sedikit, mereka akan segera mengeluarkan sebagian besar daging. Meskipun Longchen tidak tahu itu, dia bisa merasakan ancaman besar darinya. Dia tidak ingin menguji bagaimana rasanya disambar duri. Teknik peringkat tiga Celestial sangat cepat. Pada saat Longchen bereaksi, dia sudah dikelilingi oleh cambuk. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Ini adalah salah satu kartu trufnya, dan itu sangat kuat. Sampai sekarang, itu terbukti memiliki dampak yang luar biasa terhadap ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah melatih gerakan ini ke puncak dan tidak bisa lebih baik dalam menggunakannya. Apakah itu kecepatan, waktu, atau sudutnya, semuanya dikontrol dengan sempurna. Tiba-tiba, Longchen dikelilingi oleh sisik emas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membentuk baju besi di sekitar tubuhnya. Cambuk itu dengan cepat menyerang berulang kali. Percikan terbang, tetapi tidak dapat merusak sisik ini. Timbangan ini berasal dari Raja Laba-laba emas tanah tersembunyi. Raja di antara binatang ajaib peringkat ketujuh. Mereka adalah item jiwa alami dan sangat tajam. Meskipun kekuatan mereka hanya sebanding dengan item encantet, sampai sekarang, satu-satunya hal yang mampu menghancurkannya adalah pedang Leng Yuyan. Cambuk ini jelas belum mencapai level itu. Dengan sisik emas menghalangi dia, Longchen lolos dari jeratan cambuk. Pada saat berikutnya, pedang Longchen datang menebas ke peringkat tiga Celestial. The Korab Celestial terkejut. Sekarang dia terjebak dalam posisi yang canggung. Cambuknya terlalu panjang, jadi dia perlu memblokir dengan sesuatu yang lain. Dia mengeluarkan perisai besar. Itu sangat tebal dan tertutup rune. Auranya membuatnya tampak seperti item encantet kelas tinggi. Dengan suara ringan, pedang Longchen memotong perisai menjadi dua. Darah meletus dari peringkat tiga Celestial karena dia juga hampir dipotong menjadi dua. Jika bukan karena perisainya, dia pasti sudah mati. Dia menjadi pucat. Flying Rainbow terlalu tajam. Baru saja berjalan-jalan melewati gerbang neraka, dia akhirnya merasa takut. Dia menyingkirkan cambuknya, dan sayap rahasia muncul di punggungnya. Dia kabur. Kamu ingin pergi? Tinggalkan hidupmu dulu. Hari ini saya ingin melihat apakah keberuntungan Anda benar-benar dapat menghentikan saya untuk membunuh Anda. Longchen menyingkirkan timbangan. Sayap petir muncul di punggungnya, dan dia menembak setelah dia. Selamat menyingkirkan.